Pak Budi minta tolong dikirim ke grup MNK karena ada yang minta ke saya beberapa jatuh ya di grup, di WA ya sempat pukul 8.30 gimana Pak Sinta? monggo, monggo tepat pukul 8.30 monggo, monggo ini Bapak Ibu yang ada di panelis semua apa yang kita obrolkan kita tampilkan itu terlihat oleh semua partisipan, jadi Bapak Ibu sudah di jadi dari awal juga sudah bisa melihat kita masih ada suara selain Bucinto dan kita berarti artinya ada ada mikrofon yang masuk nanti kalau memang di semua nanti saya tidak apa-apa Bapak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 yang dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Bahwa proses pengembangan kepengurusan matematika Nusantara perlu dikembangkan sampai tusunan pengurus dan pengawas wilayah dan daerah. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 dan No. 13 Tahun 2015. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 5. Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 0. 03239. AH. 01.07. Tahun 2017 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Matematika Nusantara. 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara. 7. Program Kerja Matematika Nusantara Periode 2016-2021. 8. Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Juli 2009-2021. 1. Nusantara Memperhatikan Anggaran Dasar Matematika Nusantara Pasal 7, 8, 11, dan 12 Memutuskan Menetapkan Pertama Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Matematika Nusantara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020-2022 yaitu susunan kepengurusannya sebagai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Matematika Nusantara 2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2020 Mofadkur Rahman SPD MN.601 Garis miring 054 N Garis miring 1000 Periode 2020-2022 Dewan Pakat Wahid Yunianto MSJMA Simeo Kitab in Mathematics Wendy Prayito S.Kom Ketua Jumianto Director of Engineering SMA Negeri 1 Karangmojo Gunung Kidul Wakil Ketua Sulis Tiana MPD SMP Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul Sekretaris 1. AMK Afandi MPD SMP Mohamedia 4 Yogyakarta 2. Ari Priyanti SPD MPD SMK Negeri 1 Cangkringan Sleman Bendahara 1. Ika Wolandari SPD SI MPD SMK Negeri 2 Wonosari Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Surajiono SPD MSJ SMK Negeri 1 C.Y.G.N Nugroho Hermas SPD SMA Negeri 1 Kokap Kulon Progo Sikit Ari Prabowo SMK Negeri 1 Tempel Sleman Raden Atofa SMPD SMA Negeri 1 Tempel Sleman 3. Dari Jayanto PSI Negeri 1 Tempel Sleman Bantul Bidang Program Sanat Pengelolaan Negeri 1 Jetis Bantul 2. Dari Jepokoh Jajah Karta Tanda Tangan dan Car Perubahan Susunan Pengawas Matematika Nusantara Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1. Tugeng Rohadi C.MPD Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DRS Agus Heri Budiwiono MPD Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 6 Agustus 2020 Ketua Umum Bufat Kurruhman SPD MN.16.00001 Tanda Tangan dan Cap Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang dihaturkan terima kasih Yang dihaturkan terima kasih Kepada Ibu Dina Sardini Yang telah membacakan Surat Keputusan Pengurus Matematika Nusantara Mohon maaf saya ulangi Kepada Ibu Dwihan Yang membacakan Surat Keputusan Pengurus Matematika Nusantara Di IE Kemudian acara yang keempat Yaitu Pelantikan Pengurus Matematika Nusantara Wilayah Di IE Sekaligus nanti pembukaan acara webinar Oleh Ketua Umum Kepada Mohon maaf Kurruhman SPD Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pengurus Silahkan siap-siap ya Silahkan berdiri di tempat masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya melantik Saudara Saudara sebagai pengurus Matematika Nusantara Matematika Nusantara Wilayah dan Gairah Istimewa di Jakarta Waridu 2017 Waridu 2017 22 22 Oke Oke Saya lanjut pertanyaannya ya Apakah saudara-saudara siap Memorbankan sebagian waktu Perhatian Tenaga Pikiran Demi Matematika Nusantara Wilayah daerah istimewa Jakarta Siap Siap Oke Bapak Ibu sekalian Setelah Bapak Ibu siap Maka saya akan berjakan Dan silakan saudara-saudara ikuti Sumpah janji Pengurus Matematika Nusantara Wilayah daerah Istimewa Jakarta Periode 2017 2022 Silakan Bapak Ibu bersiap-siap ya Nanti Ucapkan Ikuti dengan khidmat ya Kata-kata Kalimat demi Kalimat Bapak Ibu sudah siap ya Siap Kita mulai ya Bisa kita mulai Demi Allah Saya bersumpah Dan berjanji Demi Allah Saya bersumpah Dan berjanji Bahwa saya Bahwa saya Ngurus Matematika Antara Wilayah daerah Bisa Wajah Jatuh Jatuh Pengurus Matematika Matematika Jatuh 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 Periode 2020 2022 2022 2022 2022 Terima kasih. 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 Hatiir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dari saya saja ya nanti ada dari kepala LPNP DIY pak selain masih ada oke baik baik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Amin saya ingin berhormati saya tidak bisa memantau satu per satu berangkali mungkin hadir tadi di luar daya mungkin di kora kemudian kepala LPNP daerah kemudian juga ketua umum ya Pak Fatwa Rahman dan Bapak Ibu yang menjadi pengurus Mereka Duta Nusantara wilayah di Jakarta saya dikasih waktu berapa menit 5 menit 8 menit Mereka Duta Nusantara sesuai kebutuhan saja Bapak Oke mungkin saya bisa share screen boleh boleh mereka Duta Nusantara kekombolnya tidak hidup sebentar Pak oke oke ya silakan Bapak ya terlihat ya terlihat saya akan mencoba memberikan sambutan dengan 1-2 slide saja tema yang saya baca dalam pelatikan pemurus kali ini cukup menggelitik mengenai gerakan belajar atau merdeka belajar ya jadi ada satu hal mungkin yang secara kompak yang saya sampaikan dalam 1-2 menit ini tentang merdeka mengajar matematika merdeka Bapak Ibu seperti yang kita ketahui matematika itu agak kompleks begitu ya dan ini problem yang saya pikir menjadi dasar substansial yang saya harapkan dengan keberadaan matematika nusantara ini sedikit banyak bisa memberikan apa namanya perbaikan dalam pemahaman persepsi maupun pembelajarannya matematika kadang dipandang abstrak kadang dipandang simbolik ideal formal bahkan deterministik artinya kalau jawaban tidak benar ya pasti salah dan sekatang pun masih kita lihat bahwa perhatian yang sangat berlebihan pada berhitung itu membuat matematika tidak bisa bergerak lebih baik nah ini matematika yang tampaknya menjadi mitos oleh karena itu pernah sekali waktu si Charles Darwin mengatakan demikian ini jadi matematisian is a blind mind in a dark room looking for a black hat which isn't that jadi ini semacam sindiran bagi kita seorang pelajar atau seorang otomatika itu seperti manusia yang buta yang berada di durang yang gelap ingin mencari kucing hitam tapi sebenarnya dia ada juga di sana begitu ya bahkan sedikit sindiran juga disini bahwa walaupun kemudian menemukan kucing tapi sebenarnya kucingnya bukan kucing hitam tapi kucing putih ini yang namanya bahwa apa matematika yang diajarkan yang ditemukan walaupun selesai dalam satu dua kali pertemuan kita harus mengevaluasi apakah itu sudah benar apakah sudah terjadi miskonsisi apa tidak yang jelas bahwa apa yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak benar jadi kita harus beralih ya kita harus beralih ke matematika yang sifatnya sekolah jadi matematika sekolah itu tidak harus ideal tidak harus formal tidak harus berhitung penekanan yang berlijian di sana dan tidak harus abstrak itulah disebut matematika sekolah yang menurut emat saya saya bisa menyatakan sebagai matematika merdeka maka dari itu saya harapkan apa namanya pembelajaran matematika di sekolah itu lebih melihat pada matematika sebagai kompetensi ilmu konten ilmu iya dari dulunya tapi lebih kepada konten kompetensi oleh karena itu matematika sekolah itu sebenarnya matematika yang merdeka nah oleh karena itu kita perlu bergerak dari pandangan absolutisme ke pandangan relatifisme pandangan-pandangan yang segala sesuatu harus terstandarisasi harus terformalisasi menjadi sesuatu yang siap untuk bertransformasi perkembangan zaman sekarang di diskretif era itu perkembangan yang selalu harus kita adaptif matematika juga demikian tidak kaki oleh karena itu kita harus berhari dari direct teaching ke merdeka mengajar saya pikir ini menjadi salah satu poin penting Bapak Ibu yang hadir di dalam matematika Nusantara ini yang saya lihat di media sosial segala macamnya sudah menunjukkan kiprah yang luar biasa karena seorang guru sebenarnya dalam kultur budaya mengajar pembelajaran atau pendidikan kita ini menjadi peran yang sangat penting yang dikatakan sering menjadi ujur tombak kita tidak bisa berharap siswa kita akan mulai bergerak bertransformasi lebih baik kalau tidak dimulai dari ujur oleh karena itu juga kita berharap kemudian pembelajaran juga beralih dari root learning menjadi merdeka belajar seperti yang digariskan atau yang menjadi cita-cita di dalam kebijakan kementerian pendidikan di Indonesia nah serutnya saya pikir menjadi salah satu pekerjaan kita adalah bagaimana mentransformasi mengadaptasi konten matematika itu di dalam matematika sekolah kemudian mengejarkannya secara merdeka sehingga siswa juga bisa belajar secara merdeka dan pada akhirnya kita berharap seperti yang disewak oleh seorang politikis di Amerika Serikat guru yang baik itu bukan yang memberikan ilmu tapi yang bisa menginspirasi harapan itu menumbuhkan imajinasi dan juga menumbuhkan kecintaan untuk selalu belajar dan belajar nah itu sedikit sambutan yang bisa saya berikan karena saya juga berada oleh matematika pendidik dan sekarang saya dipegaskan menjadi salah satu pejabat masyarakat masyarakat di Kementerian Pendidikan akhirnya saya berbicara gratulisian selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik tadi mudah-mudahan ini bisa memberikan warna yang lebih cerah pada pertembahan pembelajaran pendidikan di Indonesia khususnya di daerah istimewa Jeparta karena kita tahu daerah istimewa Jeparta menjadi salah satu kiblat kiblat pendidikan sebagai kota atau proses pendidikan saya harapkan bisa memberikan warna yang tidak saja lokal tapi juga nasional selamat sekali lagi itu kata sambutan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dokter Sumardiono selaku Direktur Siamewa Kaitepin Matematik yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini sambutan yang kedua yaitu dari Kepala LPMP Diy kepada Bapak Minhajul Ngabidin SPD MSI kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya cek dulu Pak suara suara saya cukup stabil sudah jelas Bapak Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah yang pertama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mempersamai Bapak Ibu pada pagi hari ini yang terhormat Pak Kepala Dinas Dikora Diy Pak Didik yang masih kita tunggu kehadirannya yang terhormat Pak Direktur CMU Kitab Matematik Pak Sumardiono Selamat pagi Pak yang terhormat Bapak apa istilahnya Presiden ya Pak Ketua Umum Matematika Nusantara Pak 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 siapa Pak Pak Fatkur Rahman Fatkur Rahman teman saya waktu di NGB yang terhormat yang terhormat Bapak Ibu pengurus yang baru saja ditantik Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu beserta Bapak Ibu sekalian yang pertama saya sampaikan provisiat kepada pengurus baru ini pergantian pengurus atau kementukan baru ini ya pergantian pengurus ya pelantikan pengurus baru Bapak pengurus baru ya kalau kita lahir ini meskipun secara kegiatan teman-teman sudah terlibat tapi ini kan baru ya kalau gitu saya ucapkan selamat selamat lahir Matematika Nusantara untuk wilayah Jakarta mudah-mudahan ke depan bisa memberikan manfaat ya pada sesama kita kepada teman-teman yang lain untuk kemajuan pendidikan ini saya boleh share file juga ya ini masih terkunci di saya boleh boleh silahkan sudah dibuka Pak baik Bapak Ibu sekalian karena tadi waktunya katanya fleksibel saya ini agak panjang sedikit tapi nanti saya percepat karena sesuai pesanan dari Pak Sapa ya minta saya untuk bisa motivasi teman-teman guru supaya lebih termotivasi untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas guru ya dan yang kedua lebih mendapat informasi tentang merdeka belajar yang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Direktur dan kaitannya dengan program-program penggerak ya izin perkenalkan saya Minha Junna Bidin saya alumni UGM pendidikan kimia kemudian saya bertugas di NTT 27 tahun saya menjadi guru 15 tahun wakil kepala sekolah 10 tahun Bidia Iswara kemudian kepala BPD NTT NTP dan Alhamdulillah sekarang diberi kesempatan pulang kampung ke Jogja ini ketemu lagi dengan teman saya Pak Arief Bismono yang masuk apa tadi bidang program ya selamat Pak Arief jadi Bapak Ibu sekalian ini salah satu perlucuran pertama Pak Menteri tentang Merdeka Belajar di persekolahan yaitu Ujian Nasional dihapus USBN juga dihapus RPP yaitu persiapan guru disederhanakan dan lain sebagainya secara umum Bapak Ibu dengan adanya kebijakan ini kira-kira senang atau gimana ini ya kira-kira merasa lebih ringan atau gimana ya tidak harus dijawab ya tapi saya yakin Bapak Ibu saya yakin merasa lebih diringankan lebih bebas apalagi Ujian Nasional sudah tidak ada Merdeka Bapak Ibu sekalian kalau kita cari di kamus tentu akan kita depan ke sana yang kira-kira adalah bebas ya seperti itu ya pertanyaannya ketika Kementerian mengusung Merdeka Belajar sebagai pebijakan utama apakah ada pihak-pihak yang selama ini tidak Merdeka ada atau tidak pihak-pihak yang tidak Merdeka dengan pendidikan dan pembelajaran apakah anak-anak kita sudah cukup Merdeka dan juga Bapak Ibu Guru apakah cukup Merdeka atau tidak 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 usah dijawab nanti akan terjawab dengan beberapa halo dengan beberapa gambar yang saya saksikan ini salah satu ilustrasi jadi anak-anak kita itu memang kemampuannya bermacam-macam katakanlah di bidang matematika yang pasti ada yang kemampuannya tinggi sedang rendah bahkan ada yang tidak bisa sama sekali itu yang kita hadapi jadi saya ingin merefleksi Bapak Ibu kalau anak-anak yang kita hadapi itu kemampuannya kita gambarkan dengan hewan ini ya ada monyet pingwin gajah dan lain sebagainya kemudian dalam sebuah satu pembelajaran kompetensinya mendapatkan buah dari pohon kira-kira ini yang paling pintar ini siapa ini dalam konteks pembelajaran ini yang akan dibilang paling pintar tentu minyak itu monyet yang monyet pintar sekali dan yang akan dibilang paling bodoh atau paling tidak bisa itu siapa ini ikan dan dalam kondisi ini maka berpotensi monyet itu sombong ikan akan stress nah tugas guru adalah bagaimana membuat monyet tidak sombong ikan tidak stress dan mereka semua merasa pintar nah itu yang tadi disinggung oleh Pak Direktur jadi belajar matematika itu bukan cuma belajar tentang angka-angka rumus-rumus tetapi itu adalah bagaimana mengembangkan semua potensi jadi anak-anak jadi dalam kondisi seperti ini kalau guru tidak pintar maka ada anak yang tentu tidak merdeka seperti ikan yang di dalam toples ini ini jelas-jelas tidak merdeka nanti videonya Bapak-Ibu bisa lihat ya tapi intinya Bapak-Ibu sekalian ketika kita melihat bahwa kepintaran kompetensi atau kepintaran seseorang itu kemampuan seseorang itu dengan satu indikator saja misalnya pintar matematika saja atau pintar seperti ikan harus memanjat pohon maka sampai kapanpun ikan itu akan mendapat predikat anugodoh itu padahal ikan memang punya kompetensi di bidang lain nah oleh karena itu Bapak-Ibu maka pembelajaran oleh kita itu harus bisa memerdekakan anak-anak kita jadi kompetensi mereka yang antara satu dengan lainnya itu berbeda-beda itu bisa terkembangkan jadi kreativitas kita kreativitas anak inovasi mereka sikap politis mereka kemerdekaan mereka itu harus kita fasilitasi kira-kira seperti itu gambarannya Bapak-Ibu artinya kalau kelihatan dari sisi anak dari sisi anak Bapak-Ibu ada sebuah belum kemerdekaan di sana ujian ujian nasional ya Alhamdulillah ini Pak Menteri sudah mengambil bujakan dihapus karena ujian nasional itu memang dua simal lekama itu di satu sisi sebagai wahana juga untuk mendorong belajar tapi di sisi lain memang kemudian terjadi dalam tanda petik tidak kita sengaja salah kaprah itu jadi kalau sudah semester akhir itu pembelajaran sudah disetting ke arah bagaimana ujian nasional mendapatkan nilai setinggi-tingginya ini apakah fakta atau huap tapi Bapak Ibu dari gambar ini kita menunjukkan bahwa ada sebuah buban yang cukup berat di anak-anak ini sekarang kita merefleksi kita apakah Bapak Ibu guru sudah cukup merdeka atau belum cumpah kita lihat ruang kerja ini ini ruang kerja kira-kira di sekolah di sebuah kantor perusahaan ini ini kira-kira sepertinya bukan di sekolah tapi bisa jadi juga ada sekolah yang seperti ini ini mungkin di sekolah mungkin juga di kantor di kantor tapi kalau ini kita hampir bisa menjawab semua ini ini di perusahaan atau di kantor atau di sekolah ini pasti di sekolah ini pasti di sekolah ini nah ini pasti di sekolah jadi tumpukan-tumpukan dokumen yang luar biasa kalau kita lihat secara fisik saja begini Bapak Ibu sekalian kita sama-sama guru ya saya 15 tahun di sekolah jadi kalau kita lihat dari yang kelihatan ini saja Bapak Ibu kita dapat melihat bahwa kita belum cukup merdeka masih ada banyak beban administrasi dan lain sebagainya harus kita selesaikan ini tidak usah dilakukan tapi saya ingin merefleksi ketika Bapak Ibu diminta menggambar seekor unggas kita bayangkan kemudian apa yang tergambar apa yang Bapak Ibu gambar seekor unggas saya akan memperlihatkan beberapa contoh yang kemudian digambar oleh kita Bapak Ibu guru ya yang pertama adalah seperti ini yang kedua seperti ini yang ketiga seperti ini yang keempat masih seperti itu juga hanya menghadapnya lain relatif sama atau tidak Bapak Ibu relatif sama padahal perintahnya kita hanya gambarlah seekor unggas tidak ada gambarlah unggas yang kemu gambarlah unggas dari samping gambarlah unggas tidak ada gambarlah seekor unggas tapi ketika Bapak Ibu guru kita menggambar jadinya seperti ini artinya apa artinya ternyata kita ini masih belum sudah diberi kemerdekaan tapi belum berani untuk merdeka belum berani untuk membebaskan diri kita jadi kita masih cenderung yang pertama ikut apa yang sudah dilakukan orang lain yang kedua ikut apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang ketiga ikut pada umumnya empat takut jelek salah tidak berani untuk merdeka betul dan melakukan sesuatu dan Alhamdulillah Bapak Ibu dari sekian banyak yang saya pernah testimoni akhirnya muncul satu gambarnya gak lain menghadap ke depan artinya apa Bapak Ibu artinya kita belum cukup guru-guru itu kita belum cukup keberanian untuk membuat sesuatu yang berbeda takut salah takut jelek dan lain sebagainya itu Bapak Ibu sekalian ini ya saya pernah melakukan testimoni pada seratus guru dan berapa ini 97% itu gambarnya hampir sama kemudian ada satu lagi ini juga gak usah dilakukan tapi saya ingin menurutkan siapa ini kalau kegiatan diklat biasa dilakukan hubungkan sembilan titik dengan empat garis tapi tidak boleh mengangkat pena ini biasanya sebagian besarnya susah mendapat melaksanakan karena apa Bapak Ibu karena ketika kita diminta untuk apa ini menggambar sembilan titik yang terbayang di kita itu area kita itu ya segini area yang boleh kita melakukan itu ya di itu ketika kurikulum dirubah kita sudah apa itu namanya sudah mengeluh diganti lagi diatur lagi padahal perubahan kurikulum itu bukan mau mengatur membatasi Bapak Ibu itu membuat rambu-rambu aja Bapak Ibu silahkan mengembangkan sendiri dan tidak terbatas ketika pembelajaran jarak jauh di masa COVID dibilang harus PJC Bapak Ibu sudah mengeluh padahal Bia Kementerian harus bilang PJC kalau Kementerian bilang bebas terserah Bapak Ibu nanti kacau jadi harus PJC di masa COVID tetapi sesungguhnya tidak harus Bapak Ibu kemudian terikat PJC itu harus daring PJC itu harus begini begini Bapak Ibu yang lebih tahu area-nya seperti apa jadi area-nya sebenarnya boleh keluar dari area yang selama ini terpikirkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak bisa keluar dari area itu maka memang tidak bisa menghubungkan sembilan titik ini dengan empat garis tanpa mengangkat pene saya kasih ilustrasi satu lagi Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu guru ini kebenaran ibunya tidak ada ini adalah Bapak Ibu guru kemudian tugas kita Bapak Ibu dikasih tugas untuk memindahkan sebuah benda berbentuk kotak yang besar di tempat yang agak jauh tidakkanlah berapa dua kilo kira-kira yang terbayang kita bekerja ini berat atau tidak berat atau tidak Bapak Ibu silahkan tidak harus dijawab tapi pasti Bapak Ibu akan berpikir wah ini pasti berat kotaknya begitu besar memang kan terasa berat ketika Bapak Ibu hanya melihat kotaknya tetapi kalau Bapak Ibu tahu betul kotak itu apa sesungguhnya tidak menjadi berat karena kotak itu ternyata adalah sebuah plastisin Bapak Ibu boleh saja membentuk plastisin untuk menjadi bulat tinggal mengulingkan jadi memang tugas dari Kementerian Bapak Ibu harus melaksanakan kurikulum kurikulumnya secara prilisif diubah pendekatannya barangnya disesuaikan dan seterusnya tetapi yang lebih tahu kurikulum itu ya di lapangan itu ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu itu kurikulum hidup yang sesungguhnya Kementerian pasti di masa COVID ini menyampaikan tidak boleh membuka segala pembelajaran jarak jauh memang Kementerian Pemerintah harus menyampaikan begitu tetapi yang lebih tahu di lapangan itu ya Bapak Ibu apakah PCC itu harus murni di depan laptop terus dan lain sebagainya apakah dipulihkan untuk guru kunjung dan lain sebagainya apakah memungkinkan untuk tatap muka secara terbatas Bapak Ibu yang paling tahu karena Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing ini Bapak Ibu harapannya ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru yang merdeka itu kelas pun Bapak Ibu merdeka untuk Bapak Ibu mengatur silakan kelas itu diatur itu milik Bapak Ibu itu adalah panggungnya Bapak Ibu nah ini yang guru-guru kita belum cukup merdeka masih jarang guru yang membawa anak-anak keluar dari sembilan titik jadi keluar dari kelas dan lain sebagainya ini Bapak Ibu sekarang sekedar sebagai ilustrasi bahwa memang ada indikasi bahwa anak-anak kita teman-teman guru kita belum cukup merdeka jadi memanai merdeka di era merdeka belajar ini Bapak Ibu sebagai guru merdeka yang pertama Bapak Ibu silahkan buat terobosan buat berbagai hal yang bisa mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin potensi masing-masing jangan hanya sebatas di ruang kelas bahkan pulih tembus dari luar kelas kalau perlu kasih kesempatan mereka untuk melambungkan mimpi mereka mengembangkan mencoba berbagai hal sampai tembus di langit ini kita dorong anak-anak kita dan itu kuncinya guru-guru Bapak Ibu harus punya tiga hal ini yang pertama punya komitmen kemauan semangat tinggi untuk melakukan yang terbaik terus belajar jadi saya apresiasi tadi pengambilan sumpah terpantikan yang dilakukan oleh Pak Ketua siap berkomitmen untuk meluangkan waktu demi meningkatkan itu pembelajaran dan seterusnya yang kedua harus mandiri yang ketiga kita harus rajin melakukan evaluasi refleksi melihat kekurangan pembelajaran kita melakukan perbaikan itu secara terus-menerus dan untuk belajar itu Bapak Ibu kita harus mengkondisikan bahwa belajar itu sebagai sebuah kebutuhan jangan karena kita merasa guru anak-anak kita anak istri sudah cukup lah dan belajar itu tidak harus Bapak Ibu belajar dari ahli justru kondisi saat ini belajar yang paling mengenal untuk kita meningkatkan kompetensi kita itu adalah kita belajar sesama guru banyak guru yang mempunyai inovasi prestasi dan lain sebagainya bagaimana kita bisa sharing untuk itulah nanti adalah yang namanya program-program penggerak itu ya jadi Bapak Ibu sekalian dan kompetensi itu Bapak Ibu mari kita tolong bisa bertumbuh secara bersama-sama jadi komunitas-komunitas ini Bapak Ibu saya sangat mendukung ya silahkan dibentuk Matematika Nusantara IPA Garuda Pancasila dan lain sebagainya ya tapi intinya komunitas guru itu harus dibentuk supaya kompetensi kita itu bisa saling belajar dan tumbuh secara bersama-sama dan Bapak Ibu sekalian di era sekarang ini untuk kita bisa meningkat itu kita tidak bisa berharap banyak ya tunggu di deklat oleh pemerintah tunggu di panggilan di klat oleh Pusat tunggu di panggilan di klat oleh LPMP dipanggilan di klat oleh Pempatah Matematika sekarang peluangnya semakin kecil kenapa yang pertama memang kebijakan yang dilakukan kementerian itu adalah akan mendukung terjadinya kegiatan-kegiatan penggerak berkembangannya komunitas-komunitas jadi kegiatan di klat itu sudah berkurang sebelum COVID saja anggaran kami anggaran PCI-PCI yang punya di klat itu sudah dikurangi 50% ditambah COVID ini tambah sedikit lagi yang kedua kenapa di klat-d klat akan berkurang ya karena jujur saja pemerintah itu sekarang kekurangan uang gaji 13 kita saja itu mudah-mudahan segera dicairkan kemarin kan sempat dicairkan atau tidak terusnya jadi Bapak Ibu ini yang harus kita dorong guru satu dengan guru lain itu bisa berinteraksi membentuk jaringan membentuk komunitas membentuk wadah dan 4C ini tidak hanya siswa tapi kita juga bisa memaknai itu kita membangun komunikasi membangun kerjasama untuk dapat berpikir kreatif menyelesaikan masalah melakukan kreativitas dan inovasi jadi saya sangat setuju dengan adanya forum-forum guru yang sangat banyak saya pembina di banyak forum Bapak Ibu di NTT di NBB di Jogja ini karena saya belum satu tahun ya ada Agupena Forgipsi IBKI Matematika Nusantara dan masih banyak lagi silahkan kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu membuka video saya ini video waktu saya jadi guru dulu tahun 25 diproduksi oleh TV Indokasi dengan Bustekom saya hanya merefleksi saja sebelum Menteri ini mengusir Merdeka Belajar dalam pembelajaran menurut saya saya sudah melakukan Merdeka Belajar pada saat saya jadi guru dulu bagaimana mengajar kimia kok pakai Bermain kartu dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian gadu-gadu Merdeka Belajar jadi Pak Menteri ini sedang apa ini sebenarnya sedang Bapak Ibu sekalian ingin mengajak kita semua itu supaya pelaku pendidikan itu kita di posisi yang enak yang nyaman sebenarnya seperti menikmati sebuah gadu-gadu kalau Bapak Ibu dihadapkan di depan kita itu gadu-gadu kira-kira senang atau tidak Bapak Ibu jadi gadu-gadu yang disyukuhkan oleh Pak Menteri kepada kita itu ada guru penggerak apalagi ini ketutup sekolah penggerak organisasi penggerak Merdeka Kampus balik guru penggerak dan lain sebagainya jadi Bapak Ibu sekalian Pak Menteri atau kebijakan kementerian kita itu menginginkan yang namanya pembelajaran itu tidak harus guru di Papua guru di Jakarta guru di Aceh guru di Aceh itu sama polanya sama modelnya sama tidak harus karena apa karena memang anak-anak yang dihadapi berbeda daya dukung infrastruktur perasarana pun berbeda jadi ya tidak apa-apa oleh karena itu Bapak Ibu maka nanti ada program dari kementerian itu namanya guru penggerak guru dimanapun yang dia punya kreatifitas menyelesaikan masalah sekolahnya di daerahnya itulah guru yang berhasil atau guru yang bagus jadi guru yang bagus itu tidak harus yang IT-nya hebat sekali tidak juga tapi memang IT menjadi sebuah kebutuhan untuk sekarang kemudian nanti ada namanya sekolah penggerak jadi guru penggerak itu guru yang bagus nanti Bapak Ibu akan diseleksi ini sudah proses seleksi ya nanti Bapak Ibu akan bertugas untuk menjadi apa ya menjadi fasilitator untuk teman-teman guru yang lain nanti akan dipilih sekolah penggerak sekolah yang dipilih nanti sekolah itu yang bagus dan cepatnya strategis akan menjadi sekolah-sekolah untuk belajar sekolah-sekolah yang lain organisasi penggerak nah ini menurut saya salah satu terobosan dari Pak Menteri ya jadi Pak Menteri gadu-gadu itu sudah enak tapi beliau menambahkan bumbu yang lain lagi karena di masyarakat ternyata pertebaran bumbu yang sebenarnya variannya bermacam-macam dan rasanya juga bermacam-macam kita gabungkan aja di gadu-gadu itu biasanya semakin meriah maka ada lagi program organisasi penggerak nanti mudah-mudahan tahun depan kalau Matematika Nusantara itu ada barang-barangnya nanti bisa masuk ke organisasi penggerak jadi bisa dapat supporting dari pemerintah untuk bisa membantu guru terutama di pelajaran Matematika ya dan finalnya adalah bagaimana bisa membentuk apa yang disebut dengan pelajar pelajar Pancasila yaitu yang berakhlak mulia kreatif ya kreatif bisa membaca peluang punya itu perangian punya jiwa botong royong bisa bekerja dalam networking ya berkebinakaan yang global jadi tetap menunjukkan tetap dalam perbedaan dia bisa menjaga kebinakaan kebinakaan tetap kebawasan global berpergifis dan mandiri kemudian yang terakhir Bapak Ibu ini bagaimana kita memanai menjaga masa COVID ini saya ingin menampilkan persenjagaan kepada Bapak Ibu bahwa di masa COVID waktunya lagi kita mengeluh ya mari kita lakukan dan ketika pemerintah menyatakan harus BJJ ini sebenarnya pemerintah bukan mengunci Bapak Ibu harus online terus tidak BJJ itu tidak tidak definisi online BJJ itu segala yang bisa Bapak Ibu lakukan bisa di komunitas blended dan lain sebagainya silahkan Bapak Ibu yang lebih tahu seperti sebuah kotak tadi ya ternyata adalah plastisin jadi yang lebih tahu Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu saya mengajak daripada kita semua untuk mari di masa COVID ini kita jangan mengeluh tapi kita saling berganding tangan bertukar pengalaman kemudian kita mencoba dan memanfaatkan kesempatan ini untuk kita memperkuat di IKA kita karena memang kita sekarang masuk keeraan digital ini Doraemon yang dulu kita pikir ini adalah sekedar imajinasi anak-anak Bapak Ibu ternyata sekarang terwujud di Doraemon itu ada namanya pintu ajaib sekarang sudah terucut Bapak Ibu kita membuka laptop saja kita bisa bertemu seluruh Indonesia nah ini kan ternyata apa yang dulu kita hanya itu pikir sebagai kenangan sekarang sudah jadi nyata karena apa? karena kemajuan IPTEC ini Bapak Ibu kalau kita lihat Bapak Ibu yang guru-guru yang sekarang sudah 20 tahun 30 tahun 30 tahun ini mungkin murid-murid kita ini Pak Menteri ini juga kalau dia dulu sekolah HSM di NTT ini murid saya tapi mereka sekarang jauh lebih maju dari kita yang guru saya sekarang hanya sempat menjadi kepala LPMP jadi karena apa? karena mereka bisa memanfaatkan kemajuan ilmu potongan dan teknologi usaha-usaha industri kecil yang kita pikir bahwa di era COVID ini akan tiara Bapak Ibu ternyata mereka masih bisa eksis nah kita guru yang ini masih tidak bisa eksis dan Bapak Ibu sekalian memang kita sedang berada di kondisi yang anak-anak kita itu yang kita yang kita ajar itu adalah anak-anak yang berada di generasi paling tidak Y ya bahkan generasi set artinya begitu mereka lahir itu teknologi sudah di depan mata kalau kita dulu lahir kan TV saja hitam putih satu kampung hanya ada satu dan lain sebagainya sekarang anak-anak yang kita ajar itu begitu mereka lahir kemarin teknologi sudah di depan mata dan mereka memang betul-betul ingin ikut menjadi bagian dari pemanfaat teknologi tersebut baik untuk seguran untuk yang lain dan lain sebagainya oleh karena itu pelajaran kita harus mengalami penyesuaian dan kita sebagai guru di era digital itu harus dapat memenuhi tuntutan kompetensi guru digital di abad 21 yaitu kita harus bisa selalu mengambil informasi membangun komunikasi bisa ikut melakukan pengamanan ya karena anak-anak kita ini sekarang misalnya mereka yang kemarin sebenarnya belum dipegang ingat kit sekarang dipegang ingat kit di satu sisi memang untuk pelajaran tapi di sisi lain Bapak-Ibu pasti ada dampak negatifnya nah guru harus bisa melakukan security kemudian educational problem solving ya melalui penguatan nah jadi Bapak-Ibu mari di masa pandemi ini kita ambil stigma yang pertama kita dikatakan gotong royong yang kedua untuk Bapak-Ibu guru ini ada tangan dan wahana untuk Bapak-Ibu mengembangkan kreatifitas inovasi dan sebagainya dan diharapkan bisa menghasilkan kegiatan pengembangan profesi bagi orang tua wahana untuk lebih terlihat bagi saranannya di rumah saya ingin berpesan dengan filosofi sederhana terakhir Bapak-Ibu di masa COVID ini kita bisa ibaratkan atau analogikan semua kita itu sedang jatuh di sungai yang berlumpur semua kita sedang jatuh di sungai yang berlumpur dan pada saatnya kita harus bangkit ketika kita bangkit Bapak-Ibu jadi orang yang ketika kita bangkit dari sungai berlumpur itu kita bisa bangkit tetapi dengan memperoleh ikannya jadi mari di satu sisi kita mengadai masa COVID tapi mari kita manfaatkan dan kita bisa memperoleh hikmah memperoleh oleh-oleh di masa COVID ini jadi saya berharap pesan saya terakhir Bapak-Ibu ketika COVID ini jangan tidak ada guru yang tidak menghasilkan karya tulis di masa COVID ini karena saya terakhir sudah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah sambutan dari Kepala LPMP DI beliau Bapak Minhajur Ngabidin SPD MSI Terima kasih bagi kita semua kami ucapkan banyak terima kasih hormati demikianlah selesaikan acara pelantuan murus matematika nusantara wilayah daerah istimewa Yogyakarta periode dengan bacaan hamd untuk yang beragama islam untuk yang beragama lain kami ber Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah Alhamdulillah Ramin Jada untuk beberapa menit untuk persiapan kita untuk acara webinar selanjutnya Oke Terima kasih Pak Profisiat untuk matematika nusantara RSI Maju Jaya Mudah-mudahan sukses Berhasil dan Oh gitu Ya 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 Siaplah nanti kami siap memberikan dukungan Saya ini saya ini stand-by tapi nanti saya Alhamdulillah Pak Fatur Rahman mana Pak Fatur Rahman Berimbi Semeton Halo Hei Alhamdulillah Ken-ken kabar Nanti tidak bilang-bilang Pak Anu Pak Kepala ini Alhamdulillah Saya Tendang waktu itu kok Pak yang tidak datang Tapi saya masih berlanjut atau join dengan LPNB dengan Anu sekarang yang Kepala yang baru Pak Mustari Ya Pak Mustari Kemarin saya dengan beli itu webinar Guru di NTB Oke Pak Salam untuk teman-teman di NTB Oke 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 Kita akan dilanjut Terima kasih Pak Turtam Terima kasih Ya Ya Abbotnya Pak Selalu berbau matematika kalau ada Facebook Pak Giona Iya Lalu ada istilah-istilah Fata-fata yang masuk Ketinggalan Pak itu mulai tetap harus secara juga Ya Ya terima kasih Selamat menikmati 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 Sebagai Selamat menikmati Terima kasih Bu Purwanti Selamat menikmati Sebenarnya Ibu Bisa Selamat menikmati Ini baru Selamat menikmati Selamat menikmati Bisa Untuk kita Halo Selamat menikmati 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 penilaian di masa pandemi COVID-19 ini mungkin tidak perlu saya terkait dengan teori-teori terkait dengan belajaran, terkait dengan penilaian tapi poin fokus yang saya ingin sampaikan adalah belajaran dan penilaian itu mengetahkan dalam siap praktek sejikan belajaran mendorong untuk penguasaan kepotensi penilaian tentang bagaimana kemudian penguasaan kepotensi itu kita bisa ketahui ini merupakan hal yang biasa sampai kemudian kita ketemu pandemi pembelajaran dan penilaian menjadi untuk kita kacau di sana bagaimana prakteknya pada saat kemudian kita sama-sama di tengah permasalahan yang disebabkan oleh COVID-19 bagaimana pembelajaran dan penilaian matematik masa pandemi ini akan menjadi pokok diskusi tapi karena di bawah nanti ada ulasan khusus terkait dengan pembelajaran mungkin akan lebih banyak pokok diskusi saya ini adalah berkait dengan titik-titikannya di penilaiannya ya lalu nanti ada kaitan juga dengan pembelajaran sehingga poin yang kemudian nanti kita harus kaki adalah ini merupakan tantangan bersama bagi kita untuk bagaimana kemudian kita membantu kecetan di pelewati belajar matematik kalau dilihat posisinya saya kira sekarang kita sama-sama ketahui bahwa Bapak ini masih berjalan bahkan angkanya masih terus ini ini data tanggal 7 kemarin kita di atas 120 ribu pergerakan harian jika masih sekitar 2 ribu yang artinya ini masih sangat tinggi nah seperti kita ketahui bersama bahwa situasi ini mendorong kita untuk melakukan pergerakan sistem hidup kita ada perubahan yang sangat mencoba tentang bagaimana kita melewati keutupan ini termasuk implikasinya di dunia nah bagaimana kemudian kita menyelenggarakan hidupan melayani hidupan di masa yang sulit seperti sekarang ini hal kedua yang mungkin saya ingin terima kasih selain kita ada di masa pandemi kita sekarang juga ada di masa dimana Merdeka Belajar menjadi salah satu isu yang menjadi diluncurkan oleh kita semua yang poin pokoknya seperti disampaikan oleh menteri kita bahwa sekolah guru murid diberikan keleluatan berinovasi dalam penyelenggaran pembelajaran yang lebih optimal nah kemarin dalam kerangka untuk mendorong inovasi strategis seberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk meminimalkan atau mengurangi mereduksi buban-buban yang selamanya nah problemnya kemudian adalah ruang longgar yang sekarang kita miliki ketemu dengan problem baru namanya nah bagaimana kemudian keluasan yang kita punya ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menikati problem yang disebabkan oleh COVID dimana ini menyebabkan kita semua gagal menghadapinya karena kita tidak disiapkan untuk menghadapi problem seperti ini tapi karena problem ini ada bagaimana merdeka berada yang kita dapatkan ini kita optimalkan pemanfaatannya sehingga kita masih bisa memberikan manang yang lebih baik nah sudah menjadi poin penting bersama kita bahwa pendidikan sangat penting hal-hal yang lain sangat penting tetapi kesehatan keselamatan kita semua adalah poin pentingnya dan poin kebijakan ini juga digaraas oleh pemerintah kita melalui empat menteri kemarin bahwa keuntutan untuk menyelenggarakan pendidikan tidak mengekampingkan tentang kita untuk menjaga pendidikan di mata pandemi nah yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana guru menyelenggarakan pembelajaran dengan tetap sehat tetapi mampu melayani pembelajaran ini ini beberapa hal yang mungkin kita perlu kita perlu cari cara bersama hal tertengahan Juni kemarin ada kebijakan yang sudah dikeluarkan juga bahwa hanya daerah-daerah yang yunah itu yang bisa menyelenggarakan pembelajaran datang sisanya penyelenggaran pembelajaran harus melakukan penyesuaian ekstrim dan kita sudah melewatinya selama dua bulan ini dan seperti kemanjir rangkup oleh kementerian jadinya ternyata problem ketika itu kita lakukan itu sangat banyak baik dari guru orang tua siswa guru kesulitan mengelola guru kesulitan melayani pembelajaran juga guru kesulitan komunikasi orang tua juga mengalami siswa juga mengalami kesulitan bahkan suara-suara yang mendorong untuk menjelitikan saja PGJ sangat banyak sehingga kemudian kemarin memang ada begitu banyak persimpulan untuk kebijakan yang akhirnya kemarin diputuskan bahwa tetap prioritas kesehatan kita pegang tetapi kita akan melakukan perluasan pembelajaran tatap muka kalau sebelumnya itu hanya Yuna Hijo sekarang Yuna Hijo boleh tidak berat yang kedua kemarin yang menarik adalah bahwa menyertai kebijakan ini sudah dimunturkan kuriturum adaptasi kuriturum khusus untuk pandemi dimana poin pokoknya adalah dilakukan perampingan ekstrim terkait dengan beban belajar nah hal-hal ini saya kira perlu kita cekati perlu kita siapkan bagaimana perusahaan perusahaan konkretnya untuk memenuhi kelas ini bagaimana pembelajaran matematika ketika situasi sudah bergerak setelah seperti sekarang ini ada beberapa hal yang saya ingin garis bawah dulu ya sebelum sampai ketanya bahwa di masa pandemi ini poin-poin pokok yang kita perlu pegang adalah bahwa pembelajaran itu penting tidak terbatas tetapi poin-poin yang harus kita pegang adalah selama pandemi ini penekanan kita bahwa pembelajaran yang harus kita lakukan lebih kita tekankan kepada pemenuhan hak belajar yang kedua memberikan pengalaman bermakna tetapi tanpa digejar-gejar untuk pencapaian kurikulum yang ketiga bahwa aktivitas dan penugasan selamat di rumah itu tidak harus ragam satu dengan yang lain yang terakhir bahwa kita tidak harus terjebak semata-mata dalam konteks penilaian itu pendekatannya kualitatif pendekatan kualitatif menjadi penting untuk kita kemutan ini frame besar yang ada di surat dalam sesien nah kemudian breakdown dari ini yang menjadi tantangan kita bersama bagaimana perwujudannya yang pertama yang mungkin perlu kita padari adalah saat pembelajaran dilakukan di masa pandemi tidak memungkinkan sistem melayanan kita itu melayani sama waktu pembelajaran juga tidak bisa sama kita mengalami pengurangan ekstrim dalam jumlah belajar jumlah jam belajar maka poinnya adalah bagaimana kemudian kita mampu memilih kompetensi-kompetensi materi-materi esensial yang kita lakukan pembelajaran atau dilakukan selama PCV tanpa pemilihan materi-materi kompetensi-kompetensi esensial kita masih mengejar sama seperti sebelumnya hampir dibahstikan tidak akan mengalami kesulitan bahkan mungkin akan mengalami kesulitan mencapai hasil yang dalam kontek pembelajarannya jadi kalau kita berbicara tentang pembelajarannya kita memilih apa yang nah sama juga dalam konteks penilaian kita mesti melakukan penilaian itu hal-hal yang akan siap tidak bisa kemudian kita melakukan penilaian sama seperti ini semua kepentingan kita justru kita akan melewasan nah ini menjadi menarik ketika kemarin ada kebijakan yang terkait dengan pemerintah mengizinkan ada kurikulum 2013 digunakan jika memutinkan boleh kurikulum darurat yang mencinturkan bisa digunakan bahkan kurikulum mandiri di sekolah boleh digunakan kurikulum darurat kalau bapak ibu sudah sempat mencermati ada pengurangan human ekstim dan ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pembelajaran yang esensial jadi poin pertama ketika kita berbicara tentang pembelajaran dan pembelajaran di masa pemerintah adalah kemakuan guru dalam memilih dan mengerakan pembelajaran dan pembelajaran untuk operasi dan baterai yang ini kita harus remati detil matematik kita itu yang kira-kira kita ini poin pertama poin kedua COVID-19 menular solusinya kurangi interaksi kurangi tata muka pendidikan pembelajaran nah ini menuntut adaptasi kita lagi mengandalkan pertengahan yang kita lewati bagaimana tantangan kita itu menyelenggarakan adaptasi bisa dengan lureng bisa dengan daring bisa dengan kombinasi baik penilaian maupun pembelajaran nah ketika kata-kata itu bisa maka mungkin menjadi pilihan kita apakah kita mau pakai yang lureng jaring atau kombinasi mana yang mungkin nah kemerdekaan yang tadi kita miliki nah inilah saatnya kita mengambil keputusan tersebut jadi bahwa kemudian kita melakukan adaptasi ini menjadi bagian yang kita tapi bahwa pembelajaran jarak jauh pendidikan jarak jauh jangan semata-mata disambat karena kita bisa melewatinya dengan lureng juga tetapi juga tidak berarti bahwa yang kedua adalah kesanggupan kita untuk mengimumasi kelas kita dengan kelekatan lureng lureng atau kombinasi nah kalau kemudian tadi saya sampaikan bahwa disini saya coba dalam konteks penilaian kita juga perlu melakukan pergeseran praktik matikal kalau selama ini kita berpikir tentang penilaian adalah kita ingin tahu hasil belajar semata-mata maka selama bahwa penilaian kita itu mendorong pembelajaran dari penilaian dari penilaian kita gunakan sebagai salah satu untuk mendorong siswa belajar untuk mendorong siswa terlibat untuk mempelajari sesuatu tidak semata-mata kita gunakan untuk mengukur capennya karena kalau kemudian kita hanya semata-mata lari ke pencapaian belajar sekarang ini problem saatnya adalah kita itu ingin memastikan bahwa sejati-jati kita belajar penilaian penilaian mestinya kita tempatkan menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana kemudian siswa terdorong untuk mendorong jadi poin ketiga adalah menggeser paradigma atau pendekatan penilaian kita tidak semata-mata untuk melihat hasil tapi bagaimana penilaian itu kita bisa manfaatkan untuk mendorong pembelajaran ini implikasinya besar di belakang nanti terkait dengan diskusi yang banyak saya kira penilaian ini menjadi penting diawali dengan kesadaran bahwa pergeseran pembelajaran ini menjadi menjadi benar kemudian Bapak Ibu ketika kemudian kita masuk ke dalam konteks kelasan antiklas tadi di awal kita sampaikan bahwa kita bisa punya ruang untuk jaring untuk pembelajaran ini nanti untuk yang penilaian pembelajaran bagaimana dilakukan nanti akan banyak dibuka kelepa Uwarol jadi ya pada kesempatan nanti kita akan lebih banyak kepenilaian kalau pembelajaran kita saya kira jika dilakukan secara daring kita punya tujuan yang banyak nah pertanyaannya adalah ketika pembelajaran daring bagaimana penilaiannya nah ini kalau teorinya tidak bisa kita melakukan penilaian yang terlipas dari penilaian pembelajaran tertentu kita perlu melakukan adaptasi nah kalau penilaian pembelajaran dilakukan dengan daring nah penilaian pun salah satunya bisa kita lakukan dengan daring tapi walaupun kita pembelajaran daring tidak menutup kemungkinan nanti di bawah kita akan jadi kalau kita sekarang banyak memakalkan pembelajaran yang berbasis daring kita juga harus membuka ruang pemikiran kita bahwa penilaian bisa kita lakukan melalui pembelajaran daring plus juga memanfaatkan pembelajaran nanti kita akan lihat misalkan ya kita kalau pembelajaran daring bisa memanfaatkan berbagai platform aplikasi yang ada misalkan sekolori jika kemudian pembelajaran kita memanfaatkan sekolori nah penilaian pun kita bisa memanfaatkan sekolori karena di fiturnya sekolori ini banyak anda penugasan bisa kita berikan anda puis bisa kita berikan bisa kita ses melakukan di sana nah kita tinggal bagaimana mempelajari menguasai pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dan penilaian sebetulnya kalau nanti bisa kita mantain jauh lebih bisa bisa yang paling juga bisa misalkan Google platform kita juga bisa memiliki dalam pelajaran dengan Google platform plus memanfaatkan sistem di sana ada banyak fitur yang bisa kita mantain ada penugasan nanti nanti tinggal kemudian kita bisa akses kita bisa manfaatkan kalau misalkan pakai Google ya bisa juga kalau kita menggadakan belajaran-belajaran yang berbagai itu ruang terakhir fasilitas yang dimiliki kita bisa memberikan test kita bisa memberikan penugasan portfolio kita bisa memberikan memantau akses kita belajar mengunduh tugas mengabur tugas semua bisa kita lakukan di situ nilai kita lakukan di situ test kita berikan kemudian kita dapat jatanya langsung sebetulnya kita bisa manfaatkan banyak kalau kita termasuk misalkan pakai Google Form kalau misalkan kita mau test bisa juga bahkan kuis-kuis matang kulit bisa juga semua bisa kita manfaatkan bahkan kalau selama ini kita pusing harus mau reski kalau seperti ini kita langsung kita tetap sensor dan bisa kita lihat berapa hasil nah ini ini tantangan kita itu cuma kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas diri untuk masuk jadi kalau kita menyelenggarakan pembelajaran dengan jaring pool dengan berbagai platform yang ada aplikasi penilaian pembelajaran ini Bapak-Ibu juga sekarang ini sudah memungkinkan ya bisa juga kita dominasi Bapak-Ibu Bapak-Ibu Lureng sama. Lureng salah satu Lureng menjadi pilihan, tantangannya adalah kemudian bagaimana ketika kita tidak punya tempatan-tempatan kalau pembelajaran dilakukan dengan Lureng dilakukan adalah melibatkan Nah, pada saat kemudian Nah, penilaian pun bisa kita lakukan memanfaatkan dari komunikasi yang sudah kita punya Soal kita titip ke guru, tugas dari orang tua tugas kita titip ke orang tua ini yang banyak kita lakukan Bisa dibantu juga dengan Bisa dibantu dengan Nah, cuma bahwa kita tentu harus melakukan kita melakukan pembelajaran lalu kita tidak bisa kemudian melakukan sehingga pembelajaran yang memanfaatkan penilaian yang lebih penting Penilaian berbasis protokol menjadi salah satu titian yang penting diberikan lembar kerja diberikan penggunaan penggunaan mereka dan nanti dari situ penggunaan kita baca tidak sama dengan mengejarkan tugas tugas tidak sama dengan belajar sehingga keluhan yang selama topik peserta diberikan dengan tugas tugas dan tugas itu harus kita hati-hati dalam meluannya karena kalau tugas itu kita berikan berlebihan itu nanti kegiatan belajar tidak berjalan apalagi jika kita gagal mendesain tugas yang bisa bermanfaat langsung sebagai wahana belajar sehingga hati-hati kalau kita mendesain memberikan penggunaan tugasan kepada peserta di diri pembelajaran luring ini ini harus kita arancang benar-benar sehingga dia bisa menjadi wahana untuk aktivitas yang mendorong peserta di diri dan dokumennya bisa betul-betul bermanfaat untuk menunjukkan hasil belajar yang kedua kalau kita mau melawan penilaian di luring kita harus terbuka juga dengan berbagai jalur bahkan televisi radio masem-masing bisa kita temukan pengumpulan tugas bisa kita temukan maka ini terkait dengan sistem penggunaan kita yang menjadi tantangannya mengelola terkait dengan bagaimana melayani belajar dan mengumpulkan data terkait dengan hasil belajar tapi tanpa kita ketemu dengan berita maka ya otokolium menjadi pilihan pengumpulan nombor tugas nombor artis kita menjadi pilihan tadi sekilas kita sampaikan tentang kombinasi di jaring melalui luring sama juga kita bisa memberikan intervensi intervensi jaring untuk luring walaupun kita tidak bisa tatap muka virtual tidak bisa psikologi tidak bisa mudel tidak bisa kita mungkin bisa juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas jaring tidak mungkin kan pembelajaran penugasan seperti biasa luring siswa belajar di rumah tugas kita lewatkan orang rumah belajar lewatkan tapi sesekali kita berikan tugas ke orang tua melalui bisa WA bisa ingin atau sesekali kita bisa penugas lewat aplikasi-aplikasi yang mungkin untuk konteks pengumpulan data jadi bisa kita intervensi jaring pada saat pembelajaran luring ini kombinasi menjadi pilihan yang kadang-kadang kita harus terbuka dengan pilihan itu jadi jangan kemudian kita memikirkan bahwa kita harus pakai jaring kita harus pakai luring kalau jaring kita harus pakai itu soalnya bagaimana kita mengoptimalkan semua potensi itu menjadi kewenangan kita hak kita dan kemerdekaan mengajar itu adalah salah satu hal yang kita menurut hal yang baru adalah intervensi kualitatif di penilaian matematik kita selalu berpikir kalau menilai itu sama dengan menilai itu kan menilai itu kan mengumpulkan informasi memberikan umpan balik jadi bisa kita memahaskan kualitas di penilaian bahkan di surat edaran itu kan jangan terjebak kemen skor tapi dengan kualitas ini yang menjadi penilaian matematik kita laksanakan dengan kualitas mungkin perlu kajian khusus tapi poin poinnya kita dalam melakukan pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran matematik kita berikutnya dengan penilaian paling berikutnya jangan menilai tetapi kita tidak memanfaatkan konteks yang lain maka penilaian-penilaian yang berbasis otentik itu menjadi hal-hal yang terkait dengan keseharian siswa ketika BDR atau melewati pandemi bisa menjadi hal yang kita manfaatkan untuk pengembangan sehingga tes tes yang kita berikan pada murid mungkin bisa mengenakan problem-problem yang terkait dengan keseharian yang terkait dengan pandemi terkait dengan COVID dan yang lain sehingga pendekatan-pendekatan pendekatan penilaian otentif menjadi pilihan ketika kita melakukan penilaian di masa pandemi yang lain juga bahwa ide penilaian itu sebaiknya menyasar kepada keterampilan berdiri nah tantangannya bagaimana ini kita wujudkan dari instrumennya dari tekniknya dari penilaiannya ini mesti kita kaji sehingga bahwa kita masih ingin menjaga ritme belajar pada level berdiri yang lebih tinggi pasti bisa kita dan penilaian menjadi instrumen untuk bisa mendorong membelajar yang menyesal pada instrumen lebih nah sebelum saya akhiri Bapak Ibu saya ingin menggarisah bahwa penilaian di masa pandemi ini saya kira ada beberapa tantangan yang mesti pernah kita terkenal di jadwalitas jahatai apakah benar murid itu kalau mengerjakan tes datanya masuk kita itu benar-benar milik kita nah ini ini menjadi penting dan kita cari antisipasi bagaimana itu bisa kita menemukan objektif kita aksesabilitas kita memanfaatkan sistem daring tapi apa peserta diri mungkin bisa mengakses kalau kita bisa penugasan apakah banyak yang kesulitan atau bisa ini menjadi menjadi pertimbangan-pertimbangan penting di kita dan ini harus kita atasi penilaian apakah berfungsi dengan baik mendorong belajar apakah penilaian ini sudah tidak bias kita membatasi pada cara jaring padahal banyak kita yang kesulitan untuk mengakses di tengah dan ini problem-problem ini saya kira menjadi penting untuk kita cari bersama sehingga kita masih bisa membantu peserta diri kita melewati mata ini jangan sampai kemudian mereka seperti di akhir atau apalah bahasanya guru melewati tugas-tugas di masa pandemi saya kira poin-pokoknya adalah kita harus melakukan inovasi diri mampu melayani jadwal yang saya ingin sampaikan agak saya ringkas karena waktunya kelihatan tadi sudah melewati jadwal semoga terbatas yang ditampilkan bisa memberikan kembali kami kembalikan kembali kepada moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih kami hadurkan kepada Bapak Sumaryanta MPUD yang telah memberikan materi yang pertama pada webinar pada pagi hari ini dengan tema teknik citu guru era merdeka belajar hanya mengingatkan Bapak untuk materi nanti bisa dikirimkan kepada Pak Jimmy gitu terima kasih terima kasih baik Bapak Ibu untuk selanjutnya nanti langsung saya tanya jawab atau di akhir saja Pak bagaimana langsung masuk sesi dua Bapak Bapak Ibu yang kami hormati untuk materi seminar yang sesi kedua itu adalah nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahid Yunianto MSCMA dengan tema pendidikan matematika dan adilan sosial mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk beliau Bapak Wahid Yunianto MSCMA waktu kami persilahkan ya terima kasih Ibu saya boleh share screen boleh saya sudah bisa share bisa Pak Bapak Ibu sudah bisa melihat screen saya sudah oke oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya untuk kesempatan hari ini tentang materi pendidikan matematika dan keadaan sosial oke sebenarnya ini hal yang baru juga di Indonesia pasti juga sangat baru saya Wahid Yunianto saya bekerja di CMU Kitab in Mathematics sebagai spesialis atau kalau di LPMP atau di LPMP TK oke bidang yang saya tekuni adalah pendidikan matematika realistik pemudilan matematika pemecahan masalah pembuatan assessment assessment regional di Asia Tenggara dan juga penggunaan digitus sedikit kenalan dari saya Bapak Ibu semuanya oke lanjut saja kenapa saya akan berbagi tentang ini karena waktu saya kuliah waktu di London kemarin saya mendapatkan topik di mata kuliah Teaching Mathematics for Social Justice kebetulan dosen yang mengampus saya adalah disertasnya tentang itu dan beliau adalah Peter Wright itu tutor akademik saya dan juga dosen pendidikan matematika di University College London nanti sumber ini akan saya bagikan linknya ke Bapak Ibu semuanya oke jadi Teaching Mathematics for Social Justice jadi mengajar matematika untuk keadilan sosial seperti apa oke sebelumnya yang sudah disampaikan Mas Menteri tentang pelajar Pancasila itu meliputi bernalar kritis dalam mencahkan masalah mandiri secara independen dalam meningkatkan kemampuan diri jadi independent learner kemudian kreatif dalam hal menciptakan hal baru dan memiliki rasa cinta kesenian dan budaya berkotong royong bekerja dalam tim terus kebinaan global ini erat kaitannya dengan global citizenship juga oke kenapa sekolah membelajarkan matematika saya boleh meminta sedikit respon dari Bapak Ibu untuk ke menti.com dengan kode 448596 boleh silahkan Bapak Ibu berkunjung di menti.com kemudian masukkan kodenya adalah 448 596 saya cek sudah ada berapa yang berkabung sudah ada tiga yang berkabung hanya tiga mana yang lain menti.com oke 4 oke disini kita punya sekitar 90 lebih participants saya mohon untuk pergi ke mengunjungi menti.com dan juga memasukkan kodenya 448596 silahkan diisi pertanyaan terbukanya mengapa matematika perlu dibelajarkan di sekolah silahkan saya tunggu terbukanya 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekilas dari respon Bapak-Ibu semuanya, yang besar ini, teksnya yang besar ini menunjukkan banyak yang dipilih atau direspon, yaitu mengajarkan keteraturan, berpikir logis, logika berpikir. Ya, itu banyak direspon Bapak-Ibu kenapa pendidikan matematika ini perlu dibelajarkan di sekolah. Sebenarnya yang kecil-kecil ini sebenarnya sama, cuma tekstnya berbeda, jadinya kemampuan bernalar, kerangka berpikir, kemudian berpikir pakai F, berpikir kritis, jadi di sini. Jadi, banyak Bapak-Ibu yang menanggapi bahwa matematika perlu dibelajarkan di sekolah karena untuk melatih kemampuan berpikir, terutama berpikir logis ya. Oke, untuk bernalar. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak-Ibu, tujuan pendidikan matematika menurut Bapak-Ibu adalah apa? Tujuan pendidikan matematika. Apakah pernah Bapak-Ibu menemukan dokumen dari kementerian tentang list atau daftar tujuan pendidikan matematika? Bapak-Ibu yang menurut Bapak-Ibu adalah apa yang menurut Bapak-Ibu adalah apa yang menurut Bapak-Ibu. Masih ada lagi, 22, 23. Oke, 27. Oke, di sini kita sekilas bisa melihat dari 30 responden. Ini tujuan pendidikan matematika adalah supaya terampil, melatih cara berpikir, mencerdaskan anak bangsa, melatih literasi numerasi, kemudian yang kecil-kecil ini berarti sedikit orang yang menjawab respon itu ya. Oke, boleh. Oke, tapi apakah Bapak-Ibu pernah melihat dokumen dari pemerintah atau dari kementerian kita tentang tujuan pembelajaran matematika? Di mana? Bapak-Ibu bisa melihatnya. Oke, nanti dicek lagi ya. Jika lupa tujuan pembelajaran atau pendidikan matematika di Indonesia. Nanti akan saya sedikit balik lagi ke tujuan pendidikan matematika di Indonesia. Oke. Kemudian, saya lebih suka mengajar matematika yang kritik. Ini silahkan diisi Bapak-Ibu kalau mengajar matematika lebih cenderung suka matematika yang seperti apa. Silahkan diisi. Menyenangkan. Simple, enjoy, mudah, dapat diaplikasikan, penuh masalah. Silahkan diisi 10 responden. Sudah ada 36 responden. Bapak-Ibu cenderung lebih suka mengajar matematika yang menyenangkan. Baiklah, sangat kita acungi jempol jika Bapak-Ibu sudah mengaplikasikan pembelajaran matematika yang menyenangkan ke siswa atau peserta didiknya. Ada juga yang lain adalah kontekstual, aplikatif, atau dapat diaplikasikan ya. Sungguh luar biasa jika banyak dari guru matematika kita yang membelajarkannya seperti ini. Oke, terima kasih responnya Bapak-Ibu semuanya untuk survei kecil-kecilan ini. Oke, saya akan kembali ke slide saya. Terima kasih atas responnya untuk survei ini. Kemudian, ini ada dosen juga dari Institute of Education. Berargumen bahwa kenapa orang tua menyekolahkan putra-putrinya supaya mendapatkan akses pengetahuan. Yang mana akses pengetahuan itu tidak bisa ditemukan di rumah atau di komunitasnya. Jadi terbatas kalau misalkan dia tidak pergi sekolah, akses untuk mendapatkan pengetahuan itu terbatas. Nah, pengetahuan ini disebut juga yang namanya pengetahuan adidaya atau powerful knowledge. Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya powerful knowledge. Bahasa Indonesia diistilahkan pengetahuan adidaya yang mampu menjadikan siswa itu melihat dunia dengan kacamata pengetahuan. Nah, pengetahuan adidaya ini didefinisikan yaitu pengetahuan yang dapat dilakukan oleh pengetahuan tersebut. Misalkan pengetahuan itu mampu mendukung siswa atau seseorang untuk memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan atau bisa dijustifikasi dan juga menjadi kacamata baru untuk melihat dunia. Dan di sini, apakah Bapak-Ibu semuanya setuju kalau matematika itu termasuk pengetahuan adidaya? Silahkan berkomentar di chatnya. Chat room. Ada respon di chat. Silahkan. Setuju kalau matematika itu adalah pengetahuan adidaya atau powerful knowledge? Ibu Novi setuju? Ibu Sulistiana. Pak Sulistiana atau Ibu Sulistiana ini setuju juga? Setuju? Setuju. Oke, banyak yang setuju. Oke, setuju ya. Bahwa matematika itu adalah salah satu pengetahuan adidaya. Oke. Nah, matematika merupakan ilmu pengetahuan adidaya. Ya, banyak yang setuju Bapak-Ibu. Oke. Nah, matematika itu pasti muncul di setiap kurikulum di negara, setiap negara ya. Negara mana yang tidak ada kurikulum matematikanya? Ada yang bisa menyebutkan? Negara mana yang belum ada kurikulum matematikanya? Ada. Adakah? Saya kira hampir semua negara, setiap negara, pasti akan memasukkan matematika di kurikulum sekolahnya. Nah, Plato di Sinsen 2004 beraguan bahwa matematika memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya itu adalah, dulu kalau misalkan untuk menyeleksi orang yang akan menjabat atau menduduki di pemerintahan, pasti matematikanya harus bagus. Sekarang di Indonesia pun, untuk tes CPNS pasti ada tes kemampuan matematika dan logika, kan? Ayo. Ada yang masih ingat? Di beberapa tes untuk memasuki pemerintahan, pasti ada tes matematika dan logika. Nah, karena dianggap orang yang memiliki kemampuan matematika ataupun logika yang bagus, dia nanti kalau misalkan menduduki jabatan, pasti akan bagus bekerjanya. Ya, diharapkannya seperti itu. Jadi, wajar saja kalau matematika memiliki nilai lebih di kurikulum dan juga assessment. Nah, di sini, Power Illness ini sudah mengelis semua tujuan matematika yang ada di seluruh dunia. Dia kompilasi ada berbagai macam tujuan pendidikan matematika. Ya, dari berbagai tipe edukator itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan dia sudah mengkompilasi ada lima tujuan pendidikan matematika. Nah, salah satunya adalah matematika untuk menguatkan siswa menjadi warga negara yang kritis dan juga melek matematika di kehidupan sosial. Nah, apakah tujuan ini sudah ada di pendidikan matematika di Indonesia? Saya minta responnya, Bapak Ibu, di chatroom. Apakah tujuan ini sudah dicantumkan atau dibubuhkan di tujuan pendidikan matematika di Indonesia? Silahkan direspon. Apakah tujuan ini sudah terbubuh di tujuan pendidikan matematika di Indonesia? Silahkan direspon. Menjadikan warga yang kritis dan melek matematika di kehidupan sosial. Ada yang bilang belum, ada yang baru sebagian. Nanti kita akan bersama sedikit tentang tujuan pendidikan matematika di Indonesia. Waktu itu saya dapat paparan dari Ibu Skurbu, Belitbang. Tidak yakin, Pak Arief Usman. Oke, baiklah. Masih sebagian, sebagian besar belum? Ini baru salah satu ya tujuan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan matematika itu ada lima di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di The Philosophy of Mathematic Education yang dibuat oleh Paul. Itu ada tujuan pendidikan matematika di seluruh dunia. Itu sudah dikompilasi, ada lima. Ya, ada lima. Nah, tujuan itu berdasarkan dari orang-orang yang berbeda. Kalau orang yang idulatinya radikal, itu tujuannya apa. Jadi, ada orang-orang yang berbeda yang memiliki tujuan pendidikan matematika yang berbeda. Yaitu, dari industrial trainer, dari teknologi pragmatis, jadi dari old humanist, dari progressive educator, dari public educator. Nah, tujuannya misalkan dari industrial trainer ini adalah matematika itu hanya himpunan-himpunan kebenaran dan himpunan atau set aturan saja. Ya, itu dari industrial trainer. Kalau dari technological pragmatis, ini adalah langsung dibilang bahwa ini adalah pengetahuan yang bermanfaat. Kalau dari public educator adalah struktur dari ilmu pengetahuan murni. Kemudian, kalau dari progressive educator, dia melihatnya adalah process view atau personalized math. Tapi kalau untuk public educator, itu lebih ke social constructivism. Ya, jadi ada berbagai macam orang dengan tujuan atau visi yang berbeda untuk pendidikan matematika. Dan itu untuk teori pembelajaran anak pun juga berbeda mereka melihatnya. Kalau untuk yang progressive educator, dia lebih child center atau student center. Jadi, mereka berkembang. Kalau untuk public educator, lebih ke dia akan membangun society, gitu kan. Berdasarkan society, dia akan terbangun. Tapi, yang lama-lama, yang technological pragmatis, seperti yang kemarin banyak terjadi di tempat kita adalah menganggap bahwa siswa itu adalah gelas kosong, gitu kan. Yang bisa dituang, diisi. Nah, itu dari technological pragmatis. Nah, kita mengajak pada diri kita, Bapak-Ibu, semuanya apakah kita industrial trainer, technological pragmatis, old humanist, progressive educator, atau public educator. Nah, silakan Bapak-Ibu merefleksikan diri, Bapak-Ibu, sekarang ada di mana? Dan ini tidak fix. Bapak-Ibu bisa berpindah atau berprogress menjadi orang yang lain. Misalkan, ah, sekarang saya masih technological pragmatis, besok saya ingin menjadi progressive educator. Itu mungkin terjadi. Nah, yang akan saya bahas adalah tujuan pendidikan matematika yang itu dicanangkan atau diajukan oleh public educator, yaitu untuk social constructivism. Karena tadi yang di judul paparan saya adalah pendidikan matematika dan keadilan sosial. Itu lebih cocok ke social constructivism. Oke. Nah, ini tujuan matematikanya berbeda-beda dari kelima orang tersebut. Untuk yang pertama, back to basic, jadi mempelajari basic matematika. Yang kedua, untuk orang yang kemanfaatan atau kebergunaan matematika. Yang ketiga, untuk matematika murni. Ini mad center. Yang kelima, untuk kreativitas, untuk ekspresi diri melalui matematik. Yang kelima adalah critical awareness dan democratic citizenship via matematik. Jadi, ini yang nanti akan lebih saya bahas tujuan matematika yang terakhir ini. Oke. Jadi, kalau disingkat atau di list datanya, tujuan pendidikan matematika oleh Paul Ernest, yaitu tujuan yang pertama, memiliki skill matematika dasar dan numerasi itu sudah ada. Di tujuan pendidikan matematika di Indonesia sudah ada, saya yakin. Kemudian, mempelajari skill dasar untuk menyelesaikan masalah praktis dengan matematika. Saya rasa, itu juga sudah muncul di pendidikan matematika Indonesia. Memahami dan mampu di matematika tingkat lanjut. Dan memiliki apresiasi terhadap matematika. Nah, ini sedikit sudah ada kayak matematika yang murni dan abstrak yang mereka ikut olimpiade. Seperti itu. Terus, kemudian memiliki kepercayaan diri, kreativitas, dan ekspresi diri melalui matematika. Mungkin sangat sedikit kalau saya rasa di kurikulum dan buku-buku bacaan atau modulnya, mungkin sangat sedikit. Yang untuk melatih kreativitas, ekspresi diri ini, aktivitasnya sangat sedikit atau terbatas menurut saya, yang saya baca. Oke. Terus, memberikan dukungan untuk menjadi pembelajar yang kritis dan melihat matematika di masyarakat. Nah, ini yang bertujuan, tujuan akhir ini yang saya yakin belum ada di pendidikan, tujuan pendidikan matematika di Indonesia. Ini yang saya dapat dari paparan dari Balitbank dan dari Puskurbuk ya, yaitu memahami konsep matematika itu ada di tujuan pertama. Melakukan prosedur algoritma, ini juga masih di tujuan yang pertama. Mengkomuniskan kekerasan simbol, tabel, grafik, dan diagram, ini juga sama. Kemudian, melakukan penalaran berdasarkan pola dan sifat fenomena, ini mungkin tujuan ketiga ya. Memanifulasi matematika, melakukan generalisasi, ini lebih ke yang ketiga dan empat ya. Kita merancang strategi dalam membuat, merumuskan, menafsirkan, menyelesaikan model matematika. Ini lebih ke kebermanfaatan matematika tujuan kedua. Nah, ini memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, ini masih tujuan kedua. Jadi, tujuan empat lima sangat sedikit di tempat kita. Walaupun kita mengelis tujuh tujuan ini, tapi beberapa tujuan masuk di dalam satu kategori tujuan. Di listnya Paul Hermes ya, jadi untuk memiliki yang tadi, untuk menjadi warga yang kritis dan memiliki matematika, disini belum tercakup sebenarnya. Nah, pendidikan matematika kritis atau critical mathematic education itu dicanangkan oleh Skov Mose. Oleh Skov Mose, ini berfokus pada aspek sosial dan politik dalam pembelajaran matematika. Jadi, konteks-konteks yang digunakan itu selalu erat atau relevan dengan kondisi sosial. Ya, dan ini mereka berargumen bahwa matematika itu harus bisa diakses oleh siapa saja. Tidak terpengaruh jenis kelamin, warna kulit, atau kelas, dan juga golongan. Di antara kita, ini dari pendidikan matematika, banyak matematikawan itu laki-laki. Sedikit sekali yang dari perempuan atau wanita. Benar atau benar? Matematikawan wanita itu sangat sedikit. Makanya ada banyak beasiswa yang untuk meneliti tentang sains dan matematik itu untuk women atau untuk perempuan atau wanita ya. Jadi, memang mungkin dulu, zaman dulu, akses mendapatkan pendidikan saja belum sama. Dan untuk mendapatkan akses di matematika juga mungkin belum sama. Oke, kemudian pendidikan matematika untuk keadilan sosial ini terinspirasi dari Paulo Freire. Bapak-Ibu juga kalau misalkan sudah kenal dengan beliau di bukunya, Pedagogy of the Oppressed. Dan juga terinspirasi dari Critical Mathematic Education atau pendidikan matematika kritis oleh Skov Moser. Jadi, kalau misalkan mendengar kritis itu dari kata critical ya. Jadi, bukan kritis yang kayak di rumah sakit yang sedang kritis atau mungkin sedang berjuang gitu. Bukan. Jadi, yang untuk mengkritisi pendidikan matematika kritis. Critical Mathematic Education. Oke, nah pendidikan matematika kritis ini merepresentasikan forum yang demokratis. Jadi, di kelasnya itu pembelajarannya demokratis, banyak diskusi. Itu juga untuk mengembangkan warga negara yang kritis tadi. Nah, ini di bukunya Gustin itu di tahun 2006 itu siswa harus disiapkan dengan pendidikan matematika yang menginvestigasi dan menkritik ketidakadilan. Ya, harus menginvestigasi dan menkritik ketidakadilan. Konteks-konteks yang disajikan itu isu-isu ketidakadilan atau injustice. Menantang dengan tulisan maupun tindakan yang bersifat opresif. Jadi, kalau misalkan ada konteks tindakan opresif, itu siswa harus bisa merespon dengan tulisan maupun dengan tindakan. Jadi, di sini matematika itu digunakan untuk membaca dan menulis dunia dengan matematika. Jadi, menulis kembali, rewrite. Untuk ada tujuan formatting. Seperti yang tadi disampaikan Pak Direktur ITEP, tadi pernah ada tulisan formatting. Kemudian, terkait dengan pendidikan matematika kritis bahwa sering dianggap matematika itu value-free atau tidak bebas nilai. Padahal, itu sebenarnya tidak bebas dari value-free tadi. Dibilangnya itu matematika kayak value-free, sebenarnya tidak. Karena matematika memiliki peran untuk mengubah di masyarakat, mengubah atau formatting. Diberikan contoh di sebuah proyek Economic Relationship and World of a Child. Ini, Cove Parking and Construction. Itu ada aktivitas di mana ada hal yang menarik. Di situ, siswa sendiri yang harus mengajukan sesuatu. Misalkan, pada kegiatan yang dilakukan di sini adalah ada suatu tempat yang akan ditirikan taman untuk orang-orang muda. Di situ, mereka akan mempropos alat saja apa saja yang akan diajukan dan harganya juga di list kalau misalkan punya budget tertentu. Nah, itu kan berpartisipasi aktif untuk taman atau arena anak muda di situ harus ada apa saja. Biasanya kan kita hanya mempropos kalau anak-anak muda atau siswa itu yang mengajukan apa saja yang mereka inginkan. Nah, definisi pendidikan matematika untuk keadilan sosial adalah bahwa pendidikan matematika dapat dan seharusnya berperan dalam menangani kesulitan atau kesusahan yang dihadapi masyarakat. Termasuk misalkan pertumbuhnya kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, tumbuhan ekotomi yang tidak berkelanjutan. Jadi, pendidikan matematika untuk keadilan sosial itu ya ini untuk berperan dan menangani hal-hal seperti ini. Kemudian, acuan-acuan apa saja yang bisa kita gunakan ini dari dosen saya, Wright, di tahun 2015. Karena ini sebenarnya baru untuk teaching social justice for mathematics. Teaching mathematics for social justice maksudnya. Nah, pertama itu konseptualisasi atau perdomannya atau frameworknya adalah menggunakan pedagogi yang kolaboratif atau kolaborasi, dilibatkan diskusi, pemecahan masalah, penyajian masalah yang membuat siswa terlibat. Yang kedua, menggunakan pengalaman hidup siswa. Jadi, hal-hal yang relevan dengan kehidupan siswa ditekankan relevasinya. Itu keterkaitan dengan budaya dan matematikanya ada. Kalau di Jogja, sekarang sudah ada etnomathematics, tapi etnomathematics yang banyak dengan budaya-budaya dulu gitu kan, yang sekarang harus juga dikaitkan. Mempromosikan inquiry atau inquiry yang membuat siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih terhadap situasi masyarakat, budaya, politik, dan ekonomi. Memfasilitasi investigasi matematika yang mengembangkan kegunaan siswa di masyarakat atau dia menjadi agent-agent of change ya. Jadi, siswa itu nanti menjadi garda depan ya. Di depan, misalkan ada kasus apa, dia yang akan memfilter dulu gitu kan. Misalkan ada orang yang akan datang di kampung memberikan promosi ini itu, dia yang bisa di depan di situ, apakah itu sebenarnya tipu-tipu atau tidak. Nah, itu. Kan banyak tuh investasi yang menipu di desa-desa, di kampung-kampung gitu, karena kurang teredukasi warga di kampung, karena mungkin matematikanya juga lemah. Dikasih promosi investasi seperti itu, tipu-tipu percaya, menabung investasi ini, percaya. Jadi, kalau misalkan ada warga kita yang melek matematika, dia menjadi garda depannya. Jadi, tidak mudah terpengaruh. Yang terakhir, mengembangkan pemahaman kritis terhadap tentang harfiah matematika. Jadi, matematika itu bukan hanya angka hitungan atau rumus, tapi matematika itu adalah aktivitas manusia. Munculnya matematika, saya percaya itu dari suatu masalah nyata dulu. Matematika yang berkembang di abstrak itu adalah yang belakangan. Jadi, pemahaman tentang harfiah matematika, posisi dan statusnya matematika di pendidikan dan masyarakat. Bapak-Ibu masih ingat yang di Jogja bahwa dulu di bulan Juni tahun 2019, harga daging ayam itu di pasar tinggi, tapi yang dari peternak itu mereka dibeli dengan harga rendah. Ada yang dari Jogja yang masih ingat kasus ini? Ada yang masih ingat? Coba di chat, di respon. Dulu, di tahun lalu, itu sempat ada demo atau protes dari peternak ayam. Itu mereka membagikan ayamnya gratis. Siapa yang masih ingat? Ya. Saya tidak ingat ya, Pak. Siapa yang ingat tentang kasus itu? Bahwa di Jalan Raya itu para peternak itu membagikan ayam hidup. Ada yang masih ingat? Ingat ada Pak Sulistiana ingat, Butitin juga ingat. Jadi di Jogja, Bapak-Ibu, itu ada kasus ini protes dari peternak yang dia dibeli harga murah, tapi di lapangan harganya tinggi. Dari Rp7.000 ke Rp28.000. Kira-kira berapa kali lipat ini? Pak Ariefi mau dibayar kota gratis? Iya, Pak. Betul, Pak. Lewat situ, Pak. Gratis dilempar-lempar itu, Pak. Diberikan. Iya. Berapa kali lipat kira-kira ini? Empat kali lipat ya, dari Rp7.000 ke pasar jadi harganya Rp28.000 gitu loh. Nah, ini pernah nggak kita membelajarkan seperti ini, mengajak siswa kita berpikir, kenapa ada beda harga atau price gap di peternak atau di petani dan dengan apa yang dibeli di lapangan? Siapa yang pernah membelajarkan matematika seperti ini di kelasnya? Kenapa diajak berpikir? Kenapa ada harga yang beda di petani-peternak dan juga di pasar atau di toko? Ada yang pernah membelajarkan matematika untuk berpikir seperti ini? Kenapa sih ada harga yang terlalu besar seperti ini sampai 4 ke 4? Mencari untung sebesar-besarnya. Yang pengen untung siapa, Pak? Si distributor, ya. Atau si penjual yang di pasar. Iya, kita sebenarnya perlu sekali untuk memasukkannya di aritematika sosial. Iya, tapi bukan ayam yang dipakai konteksnya. Oke. Jadi, dibuat berpikir. Mereka diajak berpikir. Kira-kira kalau begini dirugikan tidak si peternak? Kira-kira di sini peternak atau petani rugi nggak? Kira-kira mereka menjual harga murah tapi di pasar harganya tinggi. Ibu tahu nggak harga yang dijual atau dibeli di peternak itu berdasarkan apa harganya itu? Harga per kilogram ayamnya itu? Berdasarkan apa? Harga minimum yang dijual oleh peternak itu pasti semua aspek biaya yang dikeluarkan si peternak atau petani ini untuk merawat ayam dari kecil sampai dia siap jual. Jadi, harga itu semua yang dikomponen harga biaya itu dibagi dengan kilogramnya yang akan dapat itu harganya segitu. Itu kalau mau impas tanpa untung. Itu harga minimum. Dan itu dihargai murah sekali Rp7.000. Kira-kira dari pasar, dari peternak ke pasar itu butuh biaya banyak nggak sih Bapak Ibu sehingga harganya menjadi Rp28.000? Kira-kira harus biaya yang dikeluarkan banyak tidak untuk daging ayam itu untuk dikeluarkan, untuk didistribusikan dari peternak ke pasar? Banyak peternaknya? Maksudnya dari situ ke pasar kenapa harganya? Nah, betul sekali. Dari Ibu Isni, ada resiko barang rusak atau ayam itu menjadi rusak. Jadi, kalau di pertanian bahwa sayur itu tidak bertahan lama. Tapi kalau ayam kan masih bisa bertahan lama kalau ayamnya hidup. Tapi kalau misalkan untuk resiko busuk, buah, sayur itu iya. Untuk ayam, kira-kira kenapa harganya kira-kira membuat dia tinggi sekali bedanya? Kira-kira apa yang resiko yang ditanggung distributor setelah memberi? Ayam mati. Sebegitu banyakkah ayam yang mati kalau misalkan kita hitung secara statistik? Apakah gampang banget ayam ini mati? Rakus, iya. Ayam ini rakus. Jadi, kalau nggak segera dia dijual atau disembeli atau dijadikan daging, dia butuh makan. Nah, kalau sudah disembeli, sudah menjadi daging, dia kan tidak bertahan lama daging itu. Ya, jadi harus cepat habis. Jadi, resiko yang ditanggung oleh distributor atau penjualan yang dipasarkan tinggi. Makanya, dia harus, ya, supaya untuk menutupi kerugiannya itu, makanya dia menjual harga yang lebih. Supaya yang rugi-rugi, yang busuk, atau yang tidak laku, atau yang mati, itu bisa ter-cover atau tertutup dari harga jual yang lebih tinggi tadi. Ya, begitu. Oke. Tapi, kira-kira, fair-nya itu seberapa, gitu loh. Bagaimana ada beda harga yang tinggi ini? Bagaimana menyelesaikannya supaya gap-nya itu tidak terlalu tinggi, gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sini ada istilah namanya COGS atau Cost of Good Sold. Jadi, itu harga yang diperoleh dari komponen unit pembiayaan untuk menghasilkan satuan produksi. Kalau ayam tadi, daging ayam, ya, per kilonya, ya. Gitu. Untuk kasus ayam itu biaya yang dikeluarkan untuk merawat si anak ayam itu dari kecil sampai siap jual. Nah, harganya itu, saat dikalkulasi, itu harga minimum yang harus dijual oleh peternak supaya tidak rugi. Nah, ini contohnya, ini kasus di Samarinda, ini itemnya adalah baby chicken. Ayamnya itu berapa dia melihara sebanyak ini. Kemudian, makanannya, makannya butuh segini. Untuk orang yang merawatnya butuh biaya segini, butuh dua orang. Untuk obatnya segini, vaksinnya segini, listriknya segini, dan macam-macamnya sampai di total dapat senilai ini. 292 juta untuk merawat sebanyak ribu ini ayam, ya. Gitu. Kemudian, rumusnya adalah, COGS-nya adalah, total pembiayaan tadi dibagi unit produksinya. Ya, unit produksinya, ayam, anak ayamnya, baby chicken-nya tadi ada 8.900, ya. Dikali, itu satu ayam itu, kalau sudah mau siap dijual, dia rata-ratanya 1,9 kilo atau hampir 2 kilo. Jadi, dikalikan dulu, kemudian COGS-nya itu harga produksi dibagi harga unitnya tadi. Dikalikan banyaknya ayam, dapatlah segini. Atau harganya itu sekitar 16 ribu. Kalau misalkan per kilonya ayam itu 16 ribu, itu. Nah, kenapa di Jogja harganya sangat rendah? Kira-kira kenapa? Kalau di Samarinda ini harganya 16 ribu, COGS-nya. Di Jogja, COGS-nya kenapa 7 ribu? Kenapa, Bapak-Ibu? Silahkan di-chat. Kenapa? Kira-kira. Mohon maaf, Pak Wahid. Ini untuk materi yang sesi 2. Ini materinya sudah habis. Kalau misalnya ada yang belum disampaikan, bisa dipersingkat? Saya sampai jam berapa ya harusnya? Karena tadi mundur ya? Oke, saya persingkat ya. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan untuk pembelajaran matematika untuk keadilan sosial itu yang berhubungan dengan keadilan sosial, ketidakadilan seperti ini. Kenapa harga bisa beda dan siapa yang untung, siapa yang rugi dan gimana solusinya supaya win-win solution gitu kan? Nah, ini jarak Samarinda dan Jogja. Kenapa bisa? Nah, ini fasilitas umum juga aspek isu sosial. Itu kenapa di sini? Bisa dilihat bahwa ada orang yang menggunakan kursi roda, ini tangganya tidak ada akses dia untuk naik atau turun. Nah, itu ketidakadilan atau kesenjangan. Di Jogja sudah ada, di bus trans Jogja seperti ini. Tapi apakah ini sudah wajar yang seperti ini? Bisa orang yang menggunakan kursi roda, apakah dengan mudah bisa melewati tangga ini? Apakah ini tidak terlalu curam? Apakah ini gagang dari pegangannya di sini? Apakah saat di bawah ini orang menggunakan kursi roda tidak butuh gagang? Apakah curamnya ini sudah wajar? Itu sebenarnya ada aturan standarnya. Aturan standar yang harus diikuti. Nah, saya akan menunjukkan sedikit video. Is this ramp designed correctly? Jogja di entrances need to be accessible to people with wheels and people with mobility issues. This ramp is nearly 1 m high. You should never have a single flight ramp more than half a meter high. As you can see here, the ramp angle is around 8 degrees. That means that this ramp is about twice as steep as it should be. So the slip resistance is good, but you need a 100 high kerb on the sides here. So some people could have a hard time to use this ramp. And it could be considered unsafe. Nah, dibilang tangga yang diamati ini oleh si Bapak ini, dia bilang ini tangganya, kemiringannya ini belum aman sebenarnya. Walaupun tadi, apa ya, sudah ada garis-garis supaya tidak licin. Tapi kalau kita lihat yang di Jogja, apakah ini ada yang kasar-kasar itu? Nah, di sini licin semua. Naik, bisa langsung merosot ya. Nah, kemiringan itu di matematika sangat kerat ya, gradien. Ada gradien yang standar, yang harus dipatuhi. Ya, ini gradiennya tingginya. Kalau tingginya segini, maka panjangnya harus seberapa. Itu ada aturannya. Nah, seperti ini. 1.6, 1.8, 1.12, 1.15 itu ada standarnya. Ya, yang direkomendasikan 1 banding 15. 1 banding 20 itu yang lebih disukai. Nah, seperti itu, gradien di matematika digunakan untuk pembelajaran matematika. Saya ada beberapa video, tapi tidak cukup lagi. Saya akan langsung saja. Terima kasih. Mungkin sudah mengambil waktunya sedikit. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Bapak. Demikian tadi, paparan materi seminar pada sesi kedua ini terkait pendidikan matematika dan keabilan sosial mewujudkan profil belajar Pancasila. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau, Bapak Wahid Yunianto MSJMA, yang telah berbagi ilmu kepada kami pada pagi hari ini. Bapak, mohon maaf untuk materi nanti bisa dikirimkan kepada Bapak Cumianto. Kepada Bapak Ibu, partisipan yang ingin bertanya kepada beliau, mohon bisa dicatat dulu, disimpan, untuk nanti bisa disampaikan di akhir sesi ketiga sebelum isomangat. Dan, Bapak Ibu, baik, selanjutnya kita akan memasuki seminar pada sesi yang ketiga dengan tema Merdeka Belajar V, Guru Penggerak dan Profil Pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Rohadi, SPD-MPD. Siap. Berikut akan saya bacakan kurikulum Vitae dari beliau, Bapak Sugeng Rohadi, SPD-MPD. Bapak Sugeng Rohadi, SPD-MPD, beliau adalah pengawas Dikmen, Dinas Pendidikan Kulon Progo, pengawas SMK Dikpura DII. Beliau telah menoreh banyak prestasi, yang pertama yaitu juara dua, Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten, juara dua, Finalis Best Practice Nasional Tahun 2017, yang ketiga, juara satu, Pengawas SMK Berprestasi Tingkat DII Tahun 2017, yang keempat, juara tiga, Lomba Best Practice Nasional Tahun 2018. Selamat bertemu kembali, Pak Sugeng Rohadi. Ya, siap. Hari Selasa, kami bertemu di SMK Negeri Satu Sambigaloh ya, Pak ya. Oh, iya. Kepada beliau, Bapak Sugeng Rohadi, waktu kami persilahkan, Bapak. Oke. Saya, apa, akan meng-share konten, share konten. Iya, silahkan. Bisa, ya. Sagaat, monggo. Bapak-Ibu sudah masuk? Baru proses, Bapak. Sudah, Pak. Sampon, sudah. Bapak-Ibu sudah masuk? Bapak-Ibu sudah masuk? Bapak-Ibu sudah masuk? Tidak lama ya Sudah Bapak Slide slow nya Baru proses Sambil menunggu Pak Sugengrohadi Mungkin Bapak Ibu yang belum presensi Pagi kami persilahkan Presensi Nanti akan ada Tiga sesi pagi Sore Pagi siang sore Pak ini tayangannya sudah tampil Sampun Bapak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya banggakan Seluruh guru matematika DIY Bahkan mungkin guru matematika Guru yang lain yang ikut Di webinar ini Seminar ini Saya ucapkan Selamat ya Untuk mengikuti seminar ini Tema yang diberikan kepada saya adalah untuk Menyampaikan terkait dengan Guru penggerak dan profil pelajar Pancasila Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kebijakan kementerian yang merdeka belajar kelima Di antaranya adalah Pemerintah akan merekrut guru-guru penggerak Salon guru-guru penggerak Yang nantinya Guru-guru penggerak itu akan Mengembangkan dirinya Menggerakkan dirinya dan menggerakkan Teman sejawatnya Demi untuk pencapaian peningkatan Kualitas pendidikan di sekolahnya Namun demikian Semua yang hadir disini adalah Diharapkan menjadi guru-guru penggerak Guru-guru yang akan Menggerakkan Sekolahnya Menggerakkan teman sejawatnya Guru lain Untuk Mengembangkan sekolahnya Menuju terwujudnya Misi-misi sekolah Nah regulasi pendukung Dari programmer Dekablajar sebenarnya adalah Sudah ditetapkan Sejak Presiden menetapkan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru Kemudian juga Perpres 87 Tahun 17 Tentang penguatan Pendidikan Karakter Kemudian juga Premendikut Nomor 23 Tahun 2015 Tentang penumbuhan budi pekerti Oke saya mulai dari Yang pertama Latar belakang dari Bagaimana kita Apa Mewujudkan Mewujudkan Pelajar yang Pancasila Tentunya ini dari Permasalahan yang ada Kemudian Apa Generasi sekarang Kita sudah Melupakan Nilai-nilai Pancasila Bahkan mungkin Sudah lupa Sudah melupakan Karena Karena apa Karena Pancasila Meskipun sudah Dikembangkan Melalui Pendidikan Karakter Yang Mencerminkan Pengamuan Pancasila Namun demikian Istilah Pancasila itu Hanya didengar Pada saat Katakanlah Katakanlah Kepala sekolah Di Upacara Menterah Di Senin Di Upacara Hari Kebesaran Yang lain Kemudian Di kelas-kelas Hanya terpampang Pancasila Tidak ada Pengamalan Pengamalan Yang harus kita Pahami Pada anak-anak Sekitar sekarang Muncullah Sekarang Penguatan Pendidikan Karakter Peraturan Presiden Yang tadi Saya sebutkan Kemudian Sekarang Dikuatkan Lagi Oleh Mas Nadi Makari Mendikut Sekarang Yaitu Dengan Kebijakan Merdeka Belajar Nah Kali ini Kita akan Menyampaikan Kebijakan Merdeka Belajar Tahap Kelima Atau Episode Lima Yaitu Tentang Guru Penggerak Guru Penggerak Nah Perlu Bapak Dipahami Bapak Saya Pribadi Memang Ini Menjadi Tim seleksi Guru Penggerak Dimewakili Dari Dikwa Diy Kebetulan Bersama Dengan Pak Jumianto Ini Sebagai Ketua Ketua Yang Baru Yang Dilantik Ini Nanti Kita Bersama Pak Jumianto Nah Sekarang Bagaimana Peran Strategis Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila Nah Perannya Adalah Intinya Sebenarnya Untuk Memberikan Keteladanan Nilai-nilai Pancasila Kedalam Proses Pembelajaran Dan Budaya Di Sekolah Guru Penggerak Nanti Juga Dapat Mendukung Tunggu Kembang Murid Secara Holistik Bagaimana Mengembangkan Ketiga Ranah Yang Ada Sikap Pengetahuan Keterampilan Secara Utuh Sehingga Nanti Anak-anak Dapat Belajar Melalui Proses Dengan Sikap-sikap Yang Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila Dan Terampil Menerapkan Konsep-konsep Itu Dan Tentunya Dapat Menghasilkan Pembelajaran Yang Bermakna Dalam Kehidupannya Tentunya Tidunya 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 Menyebutkan Bapak Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Kedalam Peserta Anak Didi Tidak mungkin akan terjadi bila seorang guru atau warga sekolah tidak memberikan keteladanan kepada anak didiknya. Ini saya buatkan manajemen keteladanan, keteladanan itu bisa dikelola, dikelola dengan menyusun program, seperti katakanlah kita membuat program pembiasaan, pembiasaan-pembiasaan yang akan mengembangkan sikap-sikap yang perlu diteladeni oleh anak didik, kemudian dilaksanakan, diawasi, kemudian refleksi. Ini yang sangat penting. Setiap kegiatan, baik itu kegiatan sekolah maupun kegiatan pembelajaran, tentunya juga terakhir kita harus melakukan refleksi. Refleksi bagaimana kelemahan-kelemahan kita, kelebihannya, kemudian kita melakukan perbaikan diri untuk selanjutnya. Nah inilah yang disebut dengan keteladanan terpusat bergulir ya, dari kepala sekolah, guru, setahun kepenyedikan, kemudian ke anak didik, sehingga terjadilah suatu alur keteladanan yang tentunya dapat menghasilkan anak didik yang berahlak mulia, kompeten. Nah ini adalah profil pelajar Pancasila ya, akhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, menghargai kepenyedikan. Nah kompetensi ini ya, profil ini ada 6 profil ini tidak akan terjadi bila kinerja, keteladanan kinerja dari guru maupun warga sekolah yang lain tidak dilaksanakan. Saya ambil contoh misalnya keteladanan ahlak mulia, bagaimana anak didik itu berahlak mulia ya tentunya guru harus memberikan contoh tentang sikap-sikap yang baik pada anak ya. Termasuk gotong royong, bagaimana guru menjalin kinerja, menjalin kerjasama dengan pihak lain, dengan orang tua, dengan temannya, dengan gurunya ya. Itulah keteladanan yang diberikan, maksudnya pada anak. Sehingga sikap guru, perilaku guru ya, itu menjadi inspirasi ya, baik itu sikap maupun kinerja ya, kompetensi dari yang memberikan keteladanan kinerja tersebut. Nah insya Allah nanti dengan itu akan terbentuk warga sekolah yang memahami, mengamalkan, dan membudayakan nilai-nilai budaya Pancasila. Nah guru penggerak itu adalah guru yang berbeda dengan yang lain, yang lebih ya. Jadi tidak hanya memerankan, katakanlah kalau guru matematika, tidak hanya memerankan sebagai guru membelajarkan matematika ya, tetapi guru matematika dapat berperan di bidang lain ya, di sekolahnya ya, meskipun tidak mengajar matematika ya. Nah tujuannya apa adalah untuk memberikan gagasan-gagasan baru ya, untuk pencapaian visi dan misi sekolah. Nah ini seperti ini, jadi sekolah diharapkan ya, menggali nilai-nilai Pancasila ya, kayak pemetaan ya. Pemetaan nilai-nilai Pancasila ya, baik itu prinsip nilai ketuhanan ya, religius ya, prinsip nilai kemanusiaan ya, nilai persatuan, kebersamaan, nilai permusawaratan ya, musawarah, mufakat, dan nilai keadilan ya. Tadi saya tertarik dengan pak itu ya, narasumber yang berikutnya, yang sebelumnya itu ya, terkait dengan bagaimana menerapkan matematika dalam kehidupan keadilan sosial di masyarakat. Kita menggunakan kontekstual learning, itu sangat menarik sekali ya. Sehingga sekolah diharapkan menyusun program internalisasi nilai-nilai Pancasila ya, dapat dilaksanakan melalui kurikulum ya, bagaimana proses pembelajarannya ya, terintegrasi dengan nilai-nilai yang ada ya, bagaimana kegiatan apa, penilainya ya, bagaimana kegiatan proses pembelajaran yang tepat apa, menghasilkan anak-anak yang bermakna. Bagaimana ya, bagaimana penilaian pada saat pandemi, proses pembelajaran pada saat pandemi, cara mengembangkannya bagaimana ya. Kemudian juga guru yang baik, guru yang lebih adalah dapat memberikan keteladanan dalam budaya dan lingkungan sekolah, termasuk kegiatan pembiasaan-pembiasaan, kemudian juga melalui pengolahan ekstra kurikuler ya, dan juga melalui kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Nah diharapkan ini dari keseluruhan kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan pelajar yang berkarakter Pancasila. Nah ini adalah profil guru penggerak ya, sebenarnya ini profil dari semua guru ya, dan kita memang sudah menyeleksi dan sekarang pada para seleksi untuk penilaian IC, penilaian wawancara, dan penilaian simulasi mengajar. Nah ini profil guru yang diharapkan untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila ya, katakanlah ini memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual. Ya perilaku atau maksudnya perilaku ahlak mulianya seorang guru untuk memberikan keteladanan ya, kepada anak didiknya untuk bersikap berperilaku ahlak mulia. Selalu mengembangkan diri, ingin selalu belajar dan belajar ya, meskipun tidak mendapat tugas pelatihan dari sekolah ya, tapi guru harus belajar sendiri ya. Tujuannya apa? Untuk mengimplementasikan hasil pelatihan atau hasil google dan sebagainya untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran dengan anak didik. Refleksi, nah ini sangat penting sekali refleksi ya, bagaimana guru melakukan refleksi ya, pembelajaran ya, setelah melakukan pelajaran, melakukan refleksi tujuannya apa? Untuk mengetahui ya, keberhasilan anak didik, kemudian memberikan feedback kepada anak didik ya, tentunya juga akan memberikan perbaikan-perbaikan tentang pembelajaran. Dan berbagi ya, dan berkolaborasi ya, melalui kegiatan kolaborasi dengan orang tua ya, apalagi di masa pandemi ini, kita harus selalu berkolaborasi dengan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Kita paham bahwa orang tua ini sekarang menjadi guru dadaan ya, yang apa, tidak sulit untuk mendampingi guru, kadang-kadang anak minta bantuan orang tua, orang tua dalam posisi ya apa, tidak mampu akhirnya. Nah itulah, sehingga perlu adanya apa, kerjasama ya, antara guru, sekolah dengan orang tua berkolaborasi ya, untuk memajukan anak didiknya, anaknya. Laksanakan pelajaran, merefleksikan dan mengevaluasinya dengan melibatkan, ya merencanakan ya dalam RPP, sudah dikasih kesempatan oleh Mas Menteri ya, kita RPP selain satu lembar ya, yang ada apa, yang mencantumkan tujuan pelajaran, kemudian skenario ya, assessment, pakai pendekatan apa, metode apa, cukup itu saja ya. Karena kita dalam masa pandemi seperti ini, yang penting kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya, dievaluasi dengan juga melibatkan orang tua ya. Nah, dalam masa pandemi ini ya, bagaimana kita melakukan penilaian sikapnya, kan sulit sekali ya. Bagaimana kita menilai sikapnya, mengembangkan keterampilannya, bagaimana menilai keterampilannya. Saya kira kalau pandemi seperti ini, kita mengedepankan pendekatan portfolio ya, tadi kalau nggak salah diterangkan oleh dari PM Patika Matematika ya. Nah, pendekatan project based learning ya, portfolio penugasan-penugasan lain yang sekiranya anak didik itu ya, dapat, apa, menceritakan nanti ya, menceritakan proses terbentuknya suatu area atau suatu produk atau suatu proyek ya. Dan proyeknya tentunya dikirimkan ke, apa, ke guru ya. Nah, itulah guru bisa menilai bagaimana anak itu, apa, bersikap ya. Bagaimana anak itu terampil menerapkan konsep-konsep yang sudah dipahami oleh anak ya, dalam bentuk apa, pengumpulan tugas portfolio hasil karyanya. Nah, tentunya tugas guru adalah apa, memberikan feedback, memberikan feedback, memberikan... Sekarang kuantitatif mungkin tidak... Apa, berproses ya, kemudian dinilai secara kuantitatif oleh guru ya. Itu dengan cara apa, tadi, mendeskripsikan, menceritakan bagaimana produk itu terwujud. Kan sudah bisa menilai sikap. Nah, ini, guru penggerak akan mengembangkan sekolah dengan berkolaborasi dengan ortu dan komunitas dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Inilah, tadi, keteladanan. Bagaimana kepemimpinan seorang guru ya, nanti akan menjadi inspirasi bagi anak didiknya. Upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik dan komunitas sekitar sekolah. Kita melayani anak didik adalah berpusat pada anak didik ya. Isilahnya berbasis kepeserta didikan ya. Kalau dalam Pancasila itu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Artinya apa? Bahwa pelayanan pembelajaran terhadap peserta didik adalah dari dan oleh untuk peserta didik ya. Dari peserta didik, oleh peserta didik, untuk peserta didik. Kenapa dari pendidik? Dari peserta didik. Guru kan menganalisis ya, menganalisis pembelajaran yang dilakukan, menganalisis karakteristik anak didik dengan berbagai keberagaman ya. Tentunya nanti guru akan memberikan pemencahan masalahnya, menentukan ya, metode yang tepat ya, pendekatan yang tepat untuk anak didiknya ya. Karena ini berbeda-beda ya, dengan pendekatan individual ya, pendekatan pembelajaran konteksual learning ya, bagaimana dia mengkaitkan hasil pembelajaran dengan dunia nyata ya. Sehingga nanti dapat memberikan solusi-solusi, baik itu tentang keadilan sosial yang tadi dijelaskan ya, atau kasus-kasus lain ya, yang memerlukan sebuah solusi permasalahan. Nah sehingga anak didik akan kritis menyelesaikan masalah bila guru juga di dalam proses pelajarannya menerapkan pembelajaran yang mengembangkan sifat kritis anak ya. Dengan mengembangkan 4C ya, critical thinking, communication, kolaboratif ya. Itu, 4C itu ya, kita kembangkan ya, sehingga siswa ya akan mengamati dan menjadi inspirasi untuk kedepannya. Nah ini, pendekatan-pendekatan yang, atau model belajaran yang digunakan dalam program Merdeka Belajar ya, kita berpusat pada peserta didik, itu student center learning, contextual teaching and learning ya, ini dikaitkan dengan masyarakat, discovery learning ya, inquiry learning, problem based learning, project based learning ya. Nah ini yang paling tepat di masa pandemi, ini yang jelas ini student center learning, jelas ya, contextual ya, kemudian problem based learning ya, bagaimana anak didik diberi kasus ya, kasus-kasus, kemudian data-data tentang apa, matematika menguat data, data, kemudian anak didik untuk memprediksi sebuah grafik ya, mengidentifikasi sebuah kasus sampai mensolusikan. Itulah apa, pembelajaran yang diharapkan di masa pandemi ini. Kita tidak apa, harus menganalisis materi-materi mana yang sangat esensial untuk anak didik. Kita paham bahwa besok kelihatannya sudah tidak ada UN lagi, adanya adalah asesmen kompetensi minimum ya, ada di situ anak dikembangkan bagaimana memprediksi ya, membuat solusi, mengidentifikasi, akhirnya solusi ya, permasalahan ya, dari apa, stimulus yang diberikan oleh guru itu. Nah ini model-model dengan sintak-sintaknya ya, ada inquiry ya, nanti bisa dibaca ya. Nah ini, ini kecakapan abad 21 bagi guru dan anak didik ya. Ini yang saya merah-merah ini yang mungkin bisa dikembangkan ya, menentukan keputusan secara efektif dalam mengolah data ya, mengolah dan menginterpretasi informasi, membuat solusi ya, menyelesaikan permasalahan, itu kritikal ya, terkait dengan pembelajaran matematika ya, monggo untuk pencapaian visi harus kita apa, utarakan ide-ide itu ya, mendengarkan dan mengharapkan. Ini semua adalah komunikasi, komunikasi. Ini kreatif, fiti, dan innovation ya, ya bagaimana guru dan anak didik dapat mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan baru ya, bersikap terbuka, responsif ya, tanggap ya terhadap permasalahan yang ada di sekolahnya ya, kemudian berusaha untuk mengidentifikasi, menganalisis ya, dengan pertimbangan-pertimbangan lain-lain, ya kemudian sampai kepada mensolusikan. Melakukan pengembangan diri ya, continuous learning ya, guru harus belajar-belajar terus ya, untuk memberikan keteladanan kepada anak didiknya, agar anak didik juga harus belajar terus menerusnya. Ini semuanya adalah keteladanan kinerja ya, perilaku kinerja ya. Menggunakan kegagalan sebagai anak pembelajaran ya, bagaimana guru itu gigih ya, memberikan contoh gigih ya, meskipun banyak tantangan ya, tapi anak didik juga, apa, menjadi inspirasi bagi anak didik. Mampu beradaptasi dalam situasi baru, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Itulah apa, kecakapan-kecakapan, nah ini collaboration, maaf ya, collaboration, bagaimana kemampuan dalam kerjasama dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan teman guru yang lain ya, mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok, demi tetapinya tujuan yang telah ditetapkan, kolaborasi. Jadi guru penggerak itu memang harus seperti itu. Nah, ini pengalaman saya, maaf ya, ini best practice untuk, apa, membangun karakter guru yang pantasilais, sebelum mendidik, menunjukkan pelajar yang pantasila, maka guru juga harus, apa, harus, apa, harus pantasilais, dengan pembelajaran dengan penuh kasih, disamping guru dalam mendampingi anak didiknya, dengan penuh kasih sayang, secara kemampuan ini, paling tidak kita memberikan, guru tidaklah repot anaknya, bangun sikapnya dengan keteladan, dia bisa menerapkan, atau bersikap tertentu, terhadap aktivitas, secara aja apa, yang belajar, yang bapak merangsang anak, anak hasil kayak, apun kita harus hargai, itu dalam bentuk humanisasi atau penghargaan, itulah, apa, pelajaran dengan penuh kasih, nah ini seperti ini prosesnya ya, memberikan pahaman, membangun karakter, mengintegrasikan nilai pantasila, mengembangkan kompetensi siswa, merefleksikan dirinya, nah ini juga, apa, alurnya seperti ini ya, seperti ini ya, untuk, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ya, hasilnya diharapkan siswa memahami tentang nilai-nilai Pancasila ya, nah berdasarkan arahan presiden ya, saya membaca di internet memang, apa, tanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya tugas dari, guru PKN, tapi kepada semua guru, setiap guru, setiap guru, menerapkan, menerapkan, dari Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, inovasikan, melakukan inovasi dan kreatif ya, penggembangkan siswa, lagi untuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demikian tadi, pemaparan materi, materi belajar 5, profil, materi dengan, untuk selanjutnya, adalah materi, untuk, Pak Wahid, Pak Wahid, matematika dengan justice baru saya sekarang ini ini baik untuk membantu ketidakadilan dalam pembelajaran saya rasa pasti akan sangat menarik jawab langsung ya iya multi multi masalah sosial di kelas masalah yang sering terjadi di kelas tersebut ketidakadilannya seperti apa kalau itu sering terjadi selamat menikmati 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 kita gak usah mengebu-gebu bahwa itu harus setiap hari atau setiap saat yang penting pernah dibubuhkan aspek sosial ketidakadilan itu untuk pembelajaran matematika setahun sekali setahun dua kali gak masalah kalau misalkan itu baru kemampuannya begitu tapi sebisa mungkin kita menyodorkan siswa pembelajaran matematika itu yang mereka bisa nanti berkontribusi ke masyarakat yang mereka bisa menyelesaikan permasalahan ketidakadilan menggunakan matematika yang dia pelajari di sekolah karena PISA itu kan mengakses kemampuan siswa usia 15 tahun untuk menggunakan matematika di luar sekolah karena permasalahan keadilan sosial kan di luar sekolah banyak nah itu bisa membantu PISA kalau misalkan nanti ada soal-soal seperti itu di PISA gitu oke oke terima kasih Pak Wahid untuk Ibu Titin apakah masih ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut mungkin Ibu atau bisa membuka mikrofonnya oh tidak bisa ya sudah cukup Ibu siapa Bu Ibu Titin ya iya Ibu Titin Ibu Titin Aprilianti betul betul Ibu Titin Aprilianti mungkin ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut Bu silakan Bu Titin cukup cukup ya oke terima kasih Pak Wahid hati jawabannya kemudian ada pertanyaan yang ketiga ada yang RISN ini Bu oh iya oke kalau boleh kita buka aja dulu kasih kesempatan boleh Bu oke Pak Arief Wismono Pak Arief Wismono silakan untuk bertanya langsung kepada Narasumber halo Pak Arief jadi begini mohon maaf suaranya untuk mas waktunya ya suara motor Pak sudah jelas Pak sudah jelas Pak ada suara motor nomor saya iya ya silakan Bapak ini yang jadi masalah kita itu kan jarang sekali kalau guru membelajarkan siswa itu ke masalah-masalah kontekstual bahkan ketenderungan sekarang itu ketenderungan guru itu kan kalau misalkan sesuatu itu langsung pada rumusnya padahal kalau pembelajaran matematik yang bahas kan based on mungkin berdasar dulu pada yang jelas historical background mungkin lalu dilanjut dengan materi atau konsep baru dilubungkan dengan kehidupan sehari-hari nah kalau kita dalam kebanyakan langsung pada konsepnya tanpa didahulih sesuatu yang dalam tanda pasti itu memberi manfaat pada siswa untuk lebih lebih jauh tentang matematikanya ini yang jadi kendala kami Pak Mas Wahid mungkin ada masukan Mas Wahid tentang itu iya Bapak Assalamualaikum Baru-Beru Terima kasih pertanyaannya yang sangat menarik dan terima kasih atas sharingnya memang kita banyak praktek dari dulu saya diajar dengan guru saya bahkan prosedural terus latihan bahkan jarang sekali ada yang aplikasi di dunia nyata dulu waktu saya sekolah jarang sekali kalaupun ada di materi pengayaan pun itu kadang tidak diberikan nah itu dulu prakteknya seperti itu nah padahal tadi waktu saya survei kalau ingin membelajarkan matematika matematika yang seperti apa yang Bapak Ibu suka yang menyenangkan nah apakah yang seperti itu sudah menyenangkan kan tidak kalau kita refleksi pada diri sendiri kita kita juga tidak suka dibelajarkan matematika seperti itu pada diri kita kan tidak suka kan jadi Bapak Ibu juga harus mempunyai titik balik dimana kalau saya tidak mau diajar seperti itu saya juga harus mengajarkannya yang menyenangkan nah yang menyenangkan bagi siswa itu seperti apa siswa itu Bapak mengenal siswa Bapak Ibu siswanya kenal dengan Bapak lebih lama daripada saya saya tidak tahu karakterisnya jadi apa yang sering disukai siswa yang membuat mereka senang tertarik itu pasti kebanyakan kalau saya amati itu aktivitas yang melakukan sesuatu aktivitas yang melakukan sesuatu buat mereka bergerak melakukan sesuatu yang menarik mereka pasti akan lupa jam tiba-tiba udah bel berbunyi tiba-tiba ya udah selesai kayak gitu pernah mengalami hal seperti itu pasti kan nah hal seperti itu dikemaslah yang berhubungan dengan social justice bisa misalkan misalkan apa ya kalau misalkan membangun rumah atau apa di tepi jalan itu bagusnya yang seperti apa misalkan seperti itu kan ada ya orang-orang yang membangun rumah di tepi sungai kayak gitu itu kan karena mereka gak mampu atau apa nah itu bisa disajikan terus gimana membangun yang aman rumah yang aman itu kan geometrinya sangat kaya disuruh mengkonstruksi seperti itu sebenarnya banyak sekali yang bisa disajikan ke siswa asalkan kita bisa mencari celah apa yang mereka sukai kemudian kita melihat konteks yang tidak adil atau terjadi kesenjangan kita kita seguhkan ke mereka tapi saya yakin siswa Bapak Ibu akan suka dengan sesuatu yang mereka bisa lakukan hands-on atau mereka bisa membuat sesuatu merangkai atau menyajikan sesuatu pasti mereka suka kayak proyek itu sebenarnya suka asalkan proyeknya itu pertama-tama ya jangan dibuat proyek yang berat kayak membuatnya terlalu rumit jangan pertama tuh kan ada fase yang mudah terus meningkat lebih menantang nah kalau pertama-tama langsung dihubungkan dengan sesuatu yang berat pasti mereka juga enggan gitu kan jadi sesuatu yang simple mereka bisa bisa melakukannya terus mereka bisa bisa bilang yes aku bisa atau aku senang gitu nah itu kan untuk memotivasi di awal mereka senang duluan dengan bapak dan aktivitas matematika yang bapak ibu sajikan pertama harus membuat mereka senang dulu dan akan dinanti besok-besok dinanti kedatangannya di kelas gitu ya seperti kalau misalkan saya sering selalu diminta kapan datang lagi atau waktunya kurang selalu dibilang seperti itu buatlah sesuatu yang menarik pasti siswa bapak ibu peserta didik akan menantikan hal-hal yang menarik dari bapak gitu itu saya cukup ya atau nunggu mas ya ya terima kasih untuk pertanyaan masih ada pertanyaan di kolom chat pak ini dari bapak Arifin bapak Arifin pertanyaan beliau adalah hal ini itu masih baru bagi kami melatih siswa untuk memudah nanti mohon tip dan triksnya untuk menumbuhkan kesadaran siswa begitu oke memang ini hal yang baru dosen saya membuat desertasi aja baru 2015 ini masih relatif baru apalagi di Indonesia belum masuk sama sekali menurut saya jadi saya yang menuliskan modul ini di deklat di institusi saya teaching mathematics for justice itu ada di tempat kami mengajar gitu karena tips dan triksnya adalah bapak sajikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka dekat dengan mereka kalau mau di sekolah ya lingkungan sekolah di lingkungan keluarga atau masyarakat carilah konteks-konteks yang tidak adil seperti yang tadi harga itu kan sebenarnya dekat harga itu mereka seling tahu harga atau yang tidak adil lainnya apa gitu itu untuk memudahkan itu yang relevan dulu relevan itu tuh dekat dan mereka tahu jangan yang ke arah yang isu global dulu isu lokal dulu ditangani isu yang lokal dengan dekat dengan mereka satu nah kalau itu menarik mereka ada rasa iba ada rasa kasihan terus dipropos kamu bisa bantu apa tolong dibantu solusimu apa gitu gitu bapak mungkin tipsnya dari saya yang relevan dan dekat dulu konteksnya dan itu nyata gitu nyata 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 ada gitu itu Pak Arifin semoga membantu baik untuk Pak Arifin mungkin ada yang mau didiskusikan lebih lanjut bapak mumpung ini ketemu dengan narasumber yang hebat ya yang sangat inspiratif Pak Arifin halo sudah diambil iya halo Pak Arifin Pak Fani mungkin Pak Arifin sudah diambil ya sudah diambil tapi dimutang sudah diambil terima kasih halo iya sudah cukup kata beliau sudah terima kasih itu Pak terima kasih untuk Pak Wahid Yunianto MSCMA kami ucapkan banyak terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Bapak Sukeng Rohadi SPD-MPD dari Ibu Nuraini beliau merasa bangga bisa ikut di dalam kegiatan ini kemudian materi dari pengawas berprestasi dengan segudang karya itu nah beliau minta bagaimana ini kiat-kiatnya untuk bisa seperti Bapak yang sangat berprestasi halo Pak Sugeng halo Pak Sugeng monitor iya bubur iya pertanyaannya bagaimana kiat-kiat untuk bisa berprestasi seperti Bapak ini Pak oh kiat-kiat berprestasi kita harus tanggap terhadap permasalahan yang ada kalau misalnya guru ya harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran anak didiknya itu refleksi refleksi kemudian tentunya melakukan tindakan tindakan solusi untuk menyelesaikan apa menyelesaikan hamatan-hamatan itu itu yang utama kemudian kemudian yang kedua ada kemauan untuk berprestasi ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan terhadap baik itu guru kepala sekolah maupun anak didik tekun kemudian kita harus inovatif mencari permasalahan-permasalahan tindakan tindakan yang inovatif yang belum ada dan orisinil dan orisinil itu hanya itu terima kasih terima kasih Bapak Sukeradi intinya tekun tanggap dulu tanggap terhadap yang terjadi saat ini tekun kemudian orisinil karyanya itu adalah karya orisinil untuk Bu Nuraini Bu Nuraini ada yang perlu didiskusikan halo Bu Nuraini atau sudah cukup penjelasan dari Pak Sukerohadi sudah cukup Bapak Ibu untuk sesi pertama kedua dan ketiga Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar kami haturkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber yaitu Bapak Sumaryanta MPD Bapak Wahid Yunianto MSCMA dan Bapak Sugeng Rohadi SPD MPD kami haturkan banyak terima kasih atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami Bapak Ibu partisipan untuk saat ini jam kami menunjukkan pukul 11.58 kita memasuki acara ISOMA jadi satu jam ke depan kita ISOMA dan kemudian jangan kemana-mana karena masih ada 4 masih ada berapa 6 ya 6 materi dari narasumber yang tidak kalah menarik dan untuk kita simak jadi untuk ke depan nanti kita masuk lagi acara sesi yang keempat yaitu pukul 13 tepat dari saya banyak kesalahan saya mohon maaf akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin nanti setelah ISOMA akan dipandu oleh kami yang lain selamat istirahat terima kasih bu bu ruang bapak ibu untuk sekarang seperti yang tadi sampaikan oleh saya kita masuk kembali nanti pukul 13.00 dengan materi berikutnya hanya untuk room ini tidak akan kita tutup jadi bapak ibu boleh tetap ada di room ini atau boleh leave dulu yang pasti saya akan setia ada di room ini terima kasih oh ini bagi bapak ibu guru bapak ibu yang belum presensi pagi kami persilahkan untuk mengisi link presensi pagi jadi nanti ada 3 sesi presensi pagi siang sore nah bagi mengisi presensi pagi siang dan sore akan mendapatkan sertifikat jadi jangan lupa untuk mengisi link presensi demikian tambahan link presensi ada di kolom chat ya bapak ibu link presensi pagi selamat menikmati 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 ini siapa sampai jam 13.00 kan pak ya Terima kasih. 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 Bapak Ibu yang masih ada di room ini Sebenarnya tidak ada gangguan apa-apa Tapi karena saat ini kita sekarang istirahat Jadi Semuanya istirahat dulu Nanti kita akan masuk lagi mulai jam 13.00 Kita akan dimulai lagi ya Jadi suaranya semua di umat dulu Karena sedang istirahat Terima kasih 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 Terima kasih. 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 terima, terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima, terima kasih. terima, 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 industri. terima, 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 terima kasih kepada Bapak Dokter Ketut Hari Biafidianto yang sudah memberikan informasi penting ke depan untuk kami pengurus MNDI untuk bergerak lebih cepat menangkap peluang-peluang di hari ke depan terima kasih Pak Kadot dan mohon maaf kami pengurus DIY sangat terima kasih atas berkenanya Bapak untuk memberikan pengarahan pada siang hari ini kepada Bapak Kadot kami terima kasih dan apabila Bapak Kadot ada acara lain yang kami sekali lagi sukang istirahat Pak Kadot berikan Bu Purwanti waktu kami kembalikan kepada moderator, terima kasih terima kasih Pak Jumianto atas waktunya baik Bapak Ibu yang saya hormati kembali bersama saya Purwanti Setiawati kita akan melanjutkan memasuki seminar pada sesi kelima nanti tema berikutnya tema yang kelima adalah triks dan tips menuju menyusun artikel ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Harley Tristiano S.E.M.M berikut saya bacakan kurikulum vitae dari beliau Bapak Dr. Harley Tristiano S.E.M.M Bapak Dr. Harley Tristiano S.E.M.M beliau saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Alimadiyah di LPMP D.I.M.M email beri Tristiano Harley H.E.M.M.M kemudian nomor WA beliau adalah 0812 29 58 283 demikian kurikulum vitae dari Bapak Harley Tristiano S.E.M.M Bapak Ibu yang saya hormati perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan kita pada siang hari ini ini telah disiarkan live oleh MN TV MN TV MN TV dan live streaming MN channel YouTube MN channel YouTube untuk selanjutnya selama 30 menit ke depan waktu saya serahkan saya persilahkan kepada Bapak Dr. Harley Tristiano S.E.M.M. kepada beliau kami persilahkan Selamat siang Pak Harley Selamat siang Ibu Iya Suara saya sudah bisa didengar Sudah Bapak Baik Terima kasih Ibu Purwanti untuk waktu yang diberikan kepada saya Saya akan memasuki sesi berikutnya Saya diberi waktu pukul 14 sampai 14.18 sampai 14.48 Baik Terima kasih Mohon izin share materi sudah bisa Sudah Bapak Sudah saya buka kebetulan Oke Silahkan Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Selamat siang Bapak Ibu sekalian Selamat siang Bapak Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa tetap melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari di masa yang mungkin agak agak sulit ya agak sulit apalagi kalau saya bisa membayangkan ketika Bapak Ibu Guru Matematika gitu Bapak Ibu Guru Matematika ketika harus bertemu dengan siswa-siswanya dalam kondisi yang seperti ini apa yang mesti dilakukan itu bukan sebuah persoalan yang mudah tetapi orang Jawa bilang dalam orang kurang lakon gitu jadi kita itu tidak akan selalu kekurangan strategi bagaimana kita bisa menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita gitu ya Guru kan selalu bisa menyesuaikan kondisi di mana harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang harus dihadapi gitu baik Bapak Ibu yang saya hormati dalam kesempatan pada siang hari ini saya diberi tugas oleh Matematika Nusantara wilayah Yogyakarta untuk ketemu dengan Bapak Ibu ketemu dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang tip and tricks ya tip and tricks trick and tips ya terbalik trick and tips menyusun artikel ilmiah sebelumnya mohon maaf kalau mungkin saya di dalam memfasilitasi ini dalam memandu diskusi kita kali ini kurang begitu lancar dalam artian secara teknologi ya Bapak Ibu karena memang terus terang saya belum begitu pengalaman untuk menggunakan bebek gitu tadi aja sempat terlempar keluar masuk gitu ya Bapak Ibu yang saya hormati ada hal menarik yang disampaikan oleh Bapak Kadot tadi ada satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Kadot tadi bagaimana kita harus melakukan pengembangan dari kurulum kalau saya mengistilahkannya kurulum lokal kurulum lokal dalam artian yang kita pahami sekarang ini tentang kurulum tingkat satuan pendidikan baik sebelum saya berlanjut tadi sudah dibacakan oleh moderator bukur biodata saya mungkin yang perlu sedikit saya tambahkan adalah saya kebetulan bersama-sama dengan teman-teman salah satunya dengan Pak Wendi kami mempunyai concern untuk bagaimana mengembangkan pelayanan kami kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah mungkin juga sampai kepada Widiya Iswara untuk mengembangkan kompetensinya secara khusus dalam pengembangan profesi itu dalam pengembangan profesi maka kemudian kami bersama-sama membangun satu jurnal yaitu jurnal Eduka Widiya Berata nah tahun ini hikmah dari pembelajaran jarak jauh yang terjadi di Indonesia mungkin bahkan di dunia adalah kami merasakan bahwa kami harus hadir kepada Bapak Ibu sehingga kemudian kami mengembangkan pelayanan salah satunya dalam melalui obrolan singkat melalui pelatihan yang kami rancang ya selain tentu saja core dari pelayanan kami adalah di dalam publikasi ilmiah dari Bapak Ibu hal-hal lain yang mungkin nanti teknis kita bicara tentang pengembangannya seberapa silahkan nah ini sekaligus tadi menjawab dari pertanyaan salah seorang peserta Ibu tadi silahkan kalau misalnya tidak ke WA saya WA Pak Widi atau langsung ke alamat email ini di Eduka Widiya Berata ini yang kami bangun sejak tiga tahun yang lalu sekarang sudah pada edisi tiga dua yang sedang kami persiapkan adalah edisi tiga-tiga yang rencana terbit pada bulan September paling lambat bulan September silahkan Bapak Ibu juga bisa kunjungi channel Youtube kami sama channel Youtube kami adalah jurnal Eduka Widiya Berata ada beberapa yang bisa Bapak Ibu simak di sana terkait dengan pelayanan kami ya Bapak Ibu lanjut terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang sudah saya persiapkan menanggapi apa yang sampaikan Pak Gadot tadi bahwa menjadi suatu hal yang menarik bagi kita ketika kita harus melakukan pengembangan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan supaya kurikulum itu menjadi lebih membumi kalau istilah saya membumi dalam artian bahwa siswa itu belajar selain dari sisi teori kontennya materinya tetapi siswa juga belajar dengan dunia nyata nah itu yang yang menarik yang perlu kita diskusikan saya kira salah satu contoh sebenarnya adalah hal yang sangat biasa bahkan di SD pun kalau menyambut apa yang disampaikan Pak Gadot tadi terkait dengan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di dalam melakukan konversi di dalam melakukan analisis data melakukan penyajian data sebenarnya kalau kita melihat dari materi matematika saya bicara secara khusus matematika jadi mohon maaf Bapak Ibu guru yang mungkin Bapak Ibu mata pelajaran lain ketika kita bicara tentang materi penyajian data analisis data mencari data mengolah data dan sebagainya sebenarnya di SD pun itu sudah ada kalau saya tidak salah ingat salah satu atau salah dua soal dari ujian nasional kalau dulu masuk ujian nasional di nomor dua nomor terakhir di dua nomor terakhir itu selalu menguji kompetensi siswa dalam melakukan penyajian data pengolahan data dan pemaknaan data dan pemaknaan data tetapi saya selama menggeluti dunia artikel ini saya belum pernah menemukan satu penelitian yang dilakukan oleh guru matematika atau guru sekolah dasar yang terkait dengan peningkatan kompetensi siswa dalam melakukan analisis data fokus kakadat tadi kan mengharapkan kita mulai fokus ya fokus bagaimana kita mengembangkan di luar dari kurikulum kalau saya kemudian menerjemahkannya lebih lanjut adalah bagaimana kurikulum kita itu kita kembangkan tidak sekedar bicara dari sisi materi secara ansih tetapi bagaimana kita juga larinya kepada keterampilan mengembangkan keterampilan maka salah satu hal yang menarik silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada yang tertarik gitu kemudian kita bisa diskusikan lebih lanjut di nomor hp saya tadi atau di alamat email saya saya tergelitik mungkin kalau kita melakukan penelitian katakanlah dengan judul penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam melakukan analisis data kita bisa membayangkan kita bisa membayangkan ketika semua guru matematika dari semua jenjang SDSMP SMA SMK melakukan penelitian yang mirip seperti ini saya kira apa yang menjadi kegelisahan kita bahwa sumber daya manusia kita mengalami kekurangan di dalam kompetensinya untuk melakukan konversi dan juga melakukan pengolahan data analisis data menyajikan data mencari data memberikan makna terhadap data tersebut itu bisa pelan-pelan kita atasi karena memang materi itu sebenarnya sudah ada hanya pemaknaannya itu menjadi tidak kontekstual datanya seringkali data dami data yang sudah dipersiapkan oleh guru dan seterusnya tetapi ketika kita melakukan sebuah penelitian tindakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam melakukan analisis data datanya kan tidak lagi data dami tapi memang betul-betul data yang kita siapkan atau dipersiapkan oleh guru baik bapak ibu kita sebagai guru matematika mestinya kita mempunyai sebuah impian atau sebuah target bahwa kita bisa masuk artikel kita bisa masuk ke dalam jurnal yang memang secara khusus berbicara tentang matematika ada banyak misalnya tentang jurnal pendidikan matematika jurnal cendekia jurnal tentang pendidikan matematika ada juga jurnal riset pendidikan matematika yang sebagian besar memang diterbitkan oleh perguruan tinggi ini sebuah tantangan ketika kita sebagai guru matematika kita memasukkan artikel kita ke dalam jurnal yang khusus mempercakapkan tentang pendidikan matematika karena seringkali antrinya itu panjang ketika sangat khusus seperti ini antrinya sangat panjang ini sebuah tantangan challenge bagi kita bagaimana kita bisa mempunyai sebuah target kapan kita bisa memasukkan artikel kita ke dalam jurnal yang secara khusus terkait dengan mata pelajaran atau yang kita ampuh tadi sedikit sudah disinggung dari mana datangnya ide dari mana datangnya ide ide ini sebenarnya datang begitu banyak sumber dari ide itu begitu banyak mulai dari proses pembelajaran yang muncul di rombel Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu guru SMP mengampu tujuh rombel setiap minggu itu sudah ada sebenarnya sudah ada tiga sudah ada tujuh ide yang muncul dari ketujuh rombel yang Bapak Ibu ampu karena munculnya proses pembelajaran itu dari sisi proses kalau kemudian Bapak Ibu dari sisi kompetensi itu sudah tiga kali tujuh kompetensi secara sikap kompetensi secara kognitifnya kompetensi secara kecakapan atau keterampilannya berarti hanya dari mohon maaf bukan hanya dari dari kegiatan Bapak Ibu sehari-hari ketika memfasilitasi siswa untuk belajar sudah tujuh kali empat sudah dua puluh delapan ide sebenarnya yang muncul persoalannya adalah kenapa ide itu tidak muncul ini pertanyaan besarnya kenapa ide itu tidak muncul padahal sumber idenya sudah sangat luar biasa nanti akan kita diskusikan nah masuk ke dalam tricks and tips ketika kita harus menulis artikel pertama yang menjadi penting kita perhatikan adalah kayak selingkung penulisan dari jurnal masing-masing jurnal contoh ketika Bapak Ibu mau menulis dan mengirimkan artikel Bapak Ibu ke jurnal pendidikan ekonomi Bapak Ibu menggunakan gaya selingkung yang atas pendidikan ekonomi Bapak Ibu menggunakan gaya selingkung jurnal elektrans maka pengelola akan sudah sampai pada keputusan tidak perlu bertanya kiri kanan muka belakang langsung Bapak Ibu artikel kita ditolak manuskrip kita ditolak karena tidak sesuai dengan gaya selingkung yang diinginkan ini baru dari sisi depan saja masing-masing jurnal mempunyai gaya yang khas jurnal pendidikan ekonomi ketika menerima manuskrip menginginkannya penulisannya selingkung seperti ini bagaimana menulis penulis nama penulis bagaimana menulis tempat atau institusi penulis kemudian bagaimana menulis alamat email dari sisi gaya selingkung ini saja sudah sangat berbeda maka tips yang pertama perhatikan gaya selingkung dari jurnal yang Bapak Ibu akan masuk itu pertamanya di situ nah Bapak Ibu ketika kita membicarakan tentang jurnal maka akan banyak hal yang bisa kita perhatikan di dalam jurnal tersebut mulai dari gaya selingkung penulisan halaman judul bagaimana menyusun atau merumuskan abstrak apakah kajian teori itu terpisah atau sudah menjadi satu dengan pendahuluan apakah metode penelitian itu harus disertai dengan tabel atau grafik bagaimana membuat judul subjudul pada setiap bagian dan yang terakhir adalah bagaimana gaya kita di dalam menulis daftar pustaka atau daftar ujukan cara memberikan penamaan pun bisa sudah sangat berbeda ada jurnal yang mengatakan daftar pustaka ada yang jurnal mengatakan daftar bacaan ada jurnal yang mengatakan daftar rujukan dan seterusnya stylenya ada yang menggunakan EPE ada yang menggunakan cicago ada yang menggunakan yang lainnya stylenya ini sangat sangat berbeda nah ketika Bapak Ibu memperhatikan sebuah jurnal perhatikan terlebih dahulu pada sisi kiri kanan kita berarti pada sisi jurnal pada kanan kita saya menggunakan contoh dari jurnal keberdikan perhatikan betul bahwa disitu ini yang kita gunakan OCS Bapak Ibu open journal system kita anunya kesana karena memang trendnya atau keharusannya kesana kalau untuk di jurnal yang cetak hard copy Bapak Ibu bisa perhatikan biasanya di halaman paling belakang dan di halaman depan tentang about us yang penting kita perhatikan di dalam about us salah satunya itu adalah editorial board pengasuh pengelola bahasa mudahnya begitu pengelola kemudian publication etik kemudian outer guidelines dan yang terakhir itu adalah peer review process yang lain-lainnya bukan berarti tidak penting tapi kita harus memperhatikan empat hal tersebut secara lebih detail saya agak cepat ya Bapak Ibu kemudian kemudian yang berikutnya adalah indexesnya indexednya Bapak Ibu perhatikan dimana jurnal yang ingin Bapak Ibu itu terindeks dimana Bapak Ibu terindeks ketika jurnal itu terakreditasi pasti di bawah mereka menunjukkan indexesnya ada yang dari DOAC ada yang dari Sinta dan seterusnya yang tertinggi adalah dari Skopus tetapi di sisi lain Bapak Ibu tidak hanya sekedar melihat dari sisi index tetapi coba perhatikan juga dari Predatorinya Predatorinya cek di dalam laman Predatory apakah jurnal yang Bapak Ibu ingin masuk memasukkan artikel masuk ke dalam kategori sebagai jurnal Predatory atau tidak Bapak Ibu bisa cek karena terakhir informasi meskipun jurnal itu terakreditasi terindeks oleh Skopus Skopus kan yang tertinggi Bapak Ibu tetapi ternyata adalah jurnal Predatory berikutnya kita harus memperhatikan tentang publication etiknya di dalam jurnal selalu sudah disampaikan disitu maka perhatikan publication etik tersebut sehingga ketika kita menulis manuskrip kita artikel kita semuanya sudah clear dari sisi etik mereka belum akan memperhatikan dari sisi kualitas isi tapi hal-hal ini terlebih dahulu yang menjadi concern mereka para pengasuh jurnal apakah etika penulisan publikasi tersebut sudah terpunia atau belum yang tidak kalah pentingnya adalah panduan bagi penulis author guideline-nya ini menjadi sangat penting karena ketika guideline bagi penulis itu tidak terpenuhi ya mereka para pengasuh sudah otomatis akan menolak karena ketika kita menulis tidak sesuai dengan panduan penulis maka pengelola akan mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu yang lebih besar di dalam mereview artikel kita peer review itu juga cukup penting karena kita akan mengetahui bagaimana atau sebenarnya proses review tersebut secara umum biasanya review itu dilakukan oleh mitra bestari ada yang menangkatkan begitu itu secara double blind double blind itu artinya artikel kita akan direview secara blind maksudnya blind itu reviewer tidak tahu ini tulisan siapa reviewer tahunya hanya judulnya kemudian dengan body textnya secara umum dilakukan double blind review oke mohon maaf bapak waktu maparan kurang 5 menit baik saya percepat ya baik ya baik ibu pertama kita harus membaca udah kunci kalau kita tidak membaca pasti akan kesulitan kita akan menulis termasuk memunculkan ide ketika kita membaca kita harus menulis tidak bisa kita hanya sekedar membaca tapi membaca kemudian menulis membaca selesai membaca atau pada saat membaca kita juga harus menulis membaca dan menulis membaca untuk menulis menulis kemudian membaca lagi berpikir dan menulis kecenderungan kita karena memang budaya kita itu lebih kepada budaya verbal budaya oral budaya bercerita maka banyak yang kita pikirkan dan banyak yang kita omongkan tetapi sedikit yang kita tulis itu yang menjadikan mohon maaf saya belak-belakan saja saya katakan ketika saya bertemu dengan guru bahasa baik itu bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Jawa atau bahasa asing yang lain mohon maaf sekali lagi kemampuan di dalam menulisnya pun juga tidak 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 apa ya tidak bagus-bagus amat istilahnya begitu cukup banyak kesalahan-kesalahan di dalam menentukan ide pokok gagasan pokok gagasan pendukung ke dalam sebuah kalimat maka berpikir dan menulis yang tidak kalah pentingnya tulis baca dan edit bukan tulis kemudian langsung dikirimkan tapi tulis baca dan edit tulis baca dan edit satu tulisan kita mungkin membutuhkan dua tiga kali melakukan proses ini siklus ini tulis baca edit tulis baca edit kita masuk mohon maaf semoga bisa selesai dan Bapak Ibu bisa menangkap esensinya ketika kita mau membuat artikel baca kembali laporan hasil penelitian atau laporan pelaksanaan best practice baca kembali dari awal sampai akhir baca satu sampai dua kali baca kembali perhatikan kemudian tentukan area paling menarik dalam laporan tersebut karena sebenarnya laporan penelitian kita itu bisa kita pecah menjadi dua atau tiga artikel sangat tergantung dengan variable yang kita kaji tentukan area paling menarik dalam laporan Bapak Ibu temuan apa yang paling menarik temuan-temuan ekstrim apa yang Bapak Ibu temukan di dalam penelitian Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuangkan ke dalam laporan tentukan area paling menarik tandai tiap bagian urgent dalam laporan karena laporan kita itu dalam konteks untuk menyusun artikel ada bagian-bagian yang tidak urgent contoh ketika Bapak Ibu menyusun langkah-langkah pembelajaran sebagai contoh maka Bapak Ibu di dalam laporan Bapak Ibu memaparkan tiga sampai empat langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli tetapi apakah itu urgent ketika kita harus menyusun laporan dalam bentuk artikel tidak bagian yang urgent ketika kita akan menyusun artikel adalah simpulan kita berdasarkan empat pendapat para ahli tadi tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita gunakan itu bagian urgentnya maka berikan tandai pada bagian yang urgent tersebut perkuat parafrase mohon maaf ini kurang perkuat kemampuan kita di dalam melakukan parafrase teknik yang paling dasar ketika kita melakukan parafrase adalah kutip seluruh tulisan dari yang akan kita kutip kemudian pada kalimat berikutnya kita menulis parafrase berdasarkan panduan dari tulisan asli teknik paling dasar kemudian nanti lama-lama kita meningkat kita membaca akhirnya kemudian kita bisa melakukan parafrase terhadap dua atau tiga penulis sajikan setiap data dengan akurat valid dan relevan seringkali ketika kita menulis dalam bentuk artikel banyak data yang ingin kita sampaikan yang kadang juga data itu menjadi data mentah maka sajikan setiap data itu dengan akurat valid dan relevan tidak harus setiap data itu disajikan dalam bentuk tabel dan bentuk grafik sesuaikan dengan kebutuhan kita ketika kita menyajikan data tersebut pembahasan bukan sebuah tempelan maksudnya begini Bapak Ibu seringkali ketika kita melakukan sebuah pembahasan itu hanya sekedar mengulang apa yang kita sajikan dalam hasil penelitian nah sehingga kesannya pembahasan itu hanya sekedar sebuah tempelan pembahasan adalah sebuah rangkuman dari keseluruhan proses yang ada menyajikan tentang hasil penelitian itu berdasarkan fenomena yang muncul menyajikan tentang kekurangan dan kekuatan dari penelitian tersebut atau proses pelaksanaan penelitian tersebut sehingga kita sampai kepada titik ini berarti simpulan dari penelitian yang kita lakukan gitu nah dengan cara seperti itu maka kemudian nyambung antara bagian pertama pendahuluan di dalam pendahuluan diartikel kan pasti muncul tujuan penelitian atau tujuan pelaksanaan kegiatan best practice kemudian dengan hasil penelitian dan pembahasan dan yang terakhir itu adalah dari simpulan dan saran ini harus nyambung mulai dari pendahuluan penyajian hasil penelitian pembahasan dan terakhir simpulan dan saran jangan sampai karena kita menyambungkan rumusan masalah atau tujuan penelitian dengan simpulan maka kemudian pembahasan itu sekedar menjadi sebuah tempelan yang pemaknaannya menjadi kurang demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kalau masih ada waktu kita bisa mendistribusikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan terima kasih saya kembalikan sepenuhnya kepada moderator bubur terima kasih bubur Bapak Ibu yang kami hormati demikian paparan materi seminar pada sesi kelima yang terkait materi triks dan tips menyusun artikel ilmiah kepada beliau Bapak Dr. Harley Tristiono SEMM kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati untuk sesi kelima dan sampai nanti sesi ke sembilan nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mohon disampaikan lewat WA WA Matematika Nusantara Jogja yaitu dengan nomor WA 0858 6615 5443 baik saya ulangi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA Matematika Nusantara Yogyakarta di nomor WA 0858 6615 5443 atau bisa juga ke email matikaantarajogja at gmail.com ke email matikaantarajogja at gmail.com kemudian yang saya sampaikan Bapak Ibu untuk selanjutnya kita lanjut memasuki seminar pada sesi ke-6 dengan tema Trick and tip guru menulis buku yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Subekti SPD MPD kepada beliau Ibu Sri Subekti SPD MPD waktu kami persilahkan selama 30 menit ke depan mongga Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Ibu Narasumber dan pakar pendidikan yang hadir di room ini yang saya hormati para panitia dan Bapak Ibu pengurus Matematika Nusantara wilayah Yogyakarta yang baru saja dilantik selamat menjalankan tugas yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu beserta webinar sehari Guru Merdeka Belajar luar biasa berbahagia sekali pada siang hari ini atau sampai sore ya sore hari ini kita bisa berada di ruangan ini satu penghormatan buat saya yang akan membagikan trik dan tips untuk menulis buku semangat pagi Bapak Ibu iya matahari boleh tinggi panas boleh menyengat tapi tetap semangat pagi agar webinar bisa manfaat gitu ya akan saya seru tontonnya biar tidak Bapak Ibu karena ini sudah di akhir-akhir energi ya Bapak Ibu pembelajar yang luar biasa perkenalkan saya seru dari malang malang dari malang sebenarnya yang harus saya kenapa dipilih saya karena saya dianggap bisa menulis dari nol Bapak Ibu tiga tahun yang lalu saya belum bisa menulis dan kali ini saya sudah punya beberapa bulan dan itu saya perjuangkan saya upayakan untuk membuktikan bahwa sebenarnya guru-guru Indonesia itu bisa menulis buku Bapak Ibu diantara sekian banyak tugas diantara sekian banyak pekerjaan yang terbebankan kepada kita dan ini saya buktikan bahwa sebenarnya kita bisa ya kenapa Bapak Ibu saya bisa hadir di ruangan ini sebenarnya saya itu guru biasa saja yaitu mohon maaf ini kalau bahasa malangan ini saya biasa oraturu sore-sore saya tuh lihat kalau guru-guru jam 8 sudah tidur jam habis isa sudah tidur itu kapan belajarnya kapan baca bukunya kapan bisa berbagi gitu kan ya karena pekerjaan kita jam 4 sore baru selesai dari sekolah kemudian pulang kalau tidur sore kita bisa capek tapi kita istirahat sebentar habis isa biasanya saya mulai beraksi lagi buka laptopnya dan melakukan banyak hal Bapak Ibu nah Bapak Ibu saya juga biasa orai someneng nah kata orang Jawa itu ya banyak tingkah banyak yang dilakukan gak mau hanya itu-itu saja dan oleh karena itu saya biasa puas karusin orang biasa-biasa jadi kita harus memang harus luar biasa Bapak Ibu karena itu akhirnya saya biasa di luar oleh Pak CEO saya biasanya kalau tidak COVID begini ya hari Sabtu Minggu itu menemani Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia acara workshop pelatihan menulis buku Bapak Ibu untuk berbagi nah sebenarnya saya bukan buku guru yang luar biasa Bapak Ibu kenapa ini sebabnya apa alasannya sampai saat ini saya masih harus belajar dan hari ini luar biasa pengalaman saya dari pagi sampai sore hari ini saya mendapatkan ilmu dari pakar pendidikan yang luar biasa barusan kita dengarkan artikel yang nanti bisa kita buat buku Bapak Ibu kali ini saya akan menampilkan trik dan tips guru menulis saya tidak hanya berbicara teori karena saya sudah buktikan Bapak Ibu dan saya sudah mempraktekan sendiri bagaimana trik dan tips menulis Bapak Ibu saya hilangi S-nya ya karena menurut KBBI trik dan tips itu tidak ada S-nya ini bedanya guru penulis sama bukan karena pegangannya adalah KBBI Bapak Ibu pertanyaan saya sebelum saya memulai acara ini Bapak Ibu silahkan jawab pertanyaan saya dalam hati apakah menulis harus punya bakat kalau Bapak Ibu jawabannya iya harus berbakat saya tidak lanjutkan materi ini kenapa karena perjumah saja saya ajak bagaimanapun juga kalau Bapak Ibu berkomitmen atau berpendapat bahwa menulis itu harus ada bakat yang tidak bakat tidak bisa nulis akan jadi buku nantinya yang kedua pertanyaannya apakah guru matematika bisa nulis saya sering dengar saya guru matematika saya guru fisika saya biasa merangkai bilangan bukan merangkai kata nah inilah kata-kata yang mematikan yang menyurutkan yang menjas menurut kita seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menulis Bapak Ibu saya guru biologi saya guru biologi yang sekarang jadi pengawas sebenarnya 23 tahun saya jadi guru biologi kalau dipikir saya tidak mungkin bisa menulis karena saya tidak pernah mempelajari bagaimana cara menulis sebelumnya karena saya bukan guru bahasa Indonesia tapi buktinya bisa Bapak Ibu guru matematika itu lebih pinter dari guru-guru yang lain saya yakin itu karena daya analisisnya kuat logikanya kuat sehingga guru matematika pasti itu lebih pinter untuk merangkai bilangan dan kata gitu ya bilangan 0-0-0 miliar-miliar itu pinter sekali guru matematika oke Bapak Ibu yang berbahagia kita lanjut 4 hari sambil menunggu adan Bapak Ibu ya kita break ya moderator kita temukan dulu mengapa Bapak Ibu menulis sambil direnungkan ya mengapa Bapak Ibu harus menulis mohon maaf rumah saya dekat masjid sehingga keras sekali ya jadi ini kita dengarkan dulu iya tidak apa Bapak Ibu Sri Bapak Ibu Bapak Ibu bin suffering bang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkara nanti cara bagaimana menulis itu hal yang mudah idenya dari mana itu kecil sekali dan cara diterima oleh penerbit itu sudah ada solusi yang mudah kita lanjutkan motivasi yang utama kalau seorang guru Bapak Ibu kita harus juga berpikir tentang negara kita bayangkan Bapak Ibu Secara statistik negara kita ada di sini Di kakinya bahkan di mata kaki negara-negara besar Inggris yang dalam waktu satu jam bisa menerbitkan 20 buku Satu jam, satu jam saja Sedangkan Indonesia ini 72 buku dalam waktu satu tahun per satu juta penduduk Bayangkan, luar biasa baru 0,000-nya berapa itu? Tiga ya, 7 persen Bapak Ibu Maka wajar ketika indeks baca penduduk negara Indonesia Itu hanya 0,001 persen Artinya dari seribu penduduk hanya ada satu yang suka membaca Nah ini tentunya berkorelasi Kita sebagai guru, terutama guru matematika tadi ya Pastinya harus merasa risih dan riskan untuk melihat data seperti itu Bapak Ibu ini ada tabel menurut ISB Menurut Perpustakaan Nasional sampai tahun 2015 Bapak Ibu bisa saksikan Perkembangan buku dari tahun ke tahun sangat minim sekali di Indonesia Pada tahun ini, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau 2019 ini mulai dengan gerakan literasi nasional Mulai ada perkembangan Bapak Ibu Banyak pelatihan-pelatihan menulis buku terutama untuk guru ya Itu di media guru misalnya Setiap tahunnya ada sekitar 4 jutaan guru mengikuti pelatihan Maka kita bisa prediksi dalam satu tahun saja bisa terbit 40 ribu buku Bisa dua kali lipat dari tahun 2015 Nah, terbukti pada tiga tahun berjalan ini Media guru itu baru terbentuk 2016 akhir Berjalan itu sekitar tahun 2017 Bapak Ibu Awal Nah, berarti baru tiga tahun ini Itu saja sudah lebih dari 10 ribu buku Maksudnya 100 ribu buku Sudah 90 ribu buku yang sudah diterbitkan di ISPN Tercatat di ISPN Maka sebenarnya kita harus menyambut berbagai macam periakan untuk menulis buku itu Bapak Ibu Nah, kita harus bertanya pada diri kita sendiri Kenapa sih kita harus menulis Menulis itu adalah mengukir sejarah dengan pena Kalau kamu kenal dunia maka bacalah Dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah Nah, jadi dua hal ini Bapak Ibu sangat dekat dengan kebiasaan para guru ya Sehingga kita harus bisa untuk mengukir sejarah dengan pena Karena pena itu menurut orang Jawa itu pacul kita Ya, alat pekerjaan kita Orang boleh pandai setinggi langit Tapi selama ia tidak menulis Ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah Menulis adalah bekerja untuk keabadian Bapak Ibu, alat kerja kita adalah pena Maka kita sebenarnya akan mengabadikan diri kita Tapi sayangnya para guru yang ada di Indonesia itu belum familiar untuk menulis Apakah ada bagian dari itu? Tentunya mulai sekarang tidak ya Karena ternyata menulis itu banyak manfaatnya Bapak Ibu Pertama, Bapak Ibu bisa mendokumentasikan ide-ide gagasan Biasa dari guru-guru matematika terutama Saya yakin guru matematika itu banyak idenya Banyak pemikiran-pemikiran yang